Baik Bapak Sutikno, Bapak Ibu yang saya hormati Ijinkan saya membawakan doa ini dalam bicara Kristen Protestan Sedangkan Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan dengan agamanya masing-masing Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami datang ke hadiratmu ya Tuhan Mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesihatan yang Tuhan memberikan kepada kami Atas kesempatan yang baik dan waktu yang baik pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kami yang kami hormati Profesor Sutikno Kiranya Tuhan lah yang memberikan kepada beliau kesehatan suka cita Agar beliau dapat men-sharingkan setiap pengetahuan dan pengalaman baik kepada kami Kiranya kami boleh menjadi reviewer JJA di lingkungan kami Ya Tuhan Tuhan biarlah engkau yang memimpin kegiatan kami sepanjang pagi siang hari ini Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih kepada Ibu Dr. Hotmali Acara akan segera kita mulai Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Wilson Raja Buguk MSI MA Untuk memberikan kata sambutan dan pembukaan Baik Terima kasih Niko Mohon maaf saya menggunakan dua gadget agak terganggu Gadget saya tadi Yang kami hormati Profesor Dr. Sutikno STMD Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia Yang kami hormati Bapak Ibu Teman-teman, para sahabat Dari keluarga besar Universitas Kristen Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam sejahtera bagi kita semua Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam kebajikan Bapak Ibu yang kami hormati Sedikit Kami Perkenalkan Profesor Dr. Dr. Sutikno Beliau ini Sangat-sangat banyak Menolong Uki Dalam pengurusan JJA Ketika dokumen kita sampai Di Camp Digbud Terima kasih banyak Prof Untuk pertolongan yang Luar biasa Yang secara duniawi Kami tidak bisa balas Kebaikan Prof Menolong Kami dalam mengurus JJA Khususnya Menolong Pengurusan JJA Tingkat Lektor Kepala Dan Guru Besar Kami betul-betul Berterima kasih Karena Dua Guru Besar Yang sudah Dihasilkan Uki Dua tahun terakhir Dan sejumlah Lektor Kepala Ya Prof. Sutikno Yang membidani Program Proses ini Jadi Bapak Ibu Yang kami hormati Peserta Webinar kita Pada pagi hari ini Kita Selayaknya Berterima kasih banyak Kepada Senior kita Prof. Dr. Sutikno Yang sangat-sangat baik Dan menolong Uki Pada pagi hari ini Kita mengadakan Webinar ini Sangat penting Urgensinya Sangat penting Karena kita Akan mendapat Pencerahan Dari Prof. Sutikno Bagaimana Mereview Karya ilmiah Beberapa Karya ilmiah Kita Mengalami Hambatan Ketika Konten Review-nya Itu Tidak sesuai Dengan Yang diharapkan Kita Sudah Memberikan Energi Untuk Mendapatkan Seorang Reviewer Tetapi Hasilnya Itu Ya Tidak sesuai Yang diharapkan Jadi Urgensi Pertumbuhan Kita Pagi hari ini Adalah Supaya Proses Review Karya ilmiah Itu Sekali Kita Urus Berhasil Tidak Perlu Lagi Ada Pengulangan Tidak Perlu Ada Lagi Koreksi Dan Kita Berharap Apa Yang Disampaikan Oleh Profesor Sudikno Pada Pagi Hari Ini Menjadi Bekal Menjadi Pencerahan Bagi Kita Bagaimana Mengisi Mereview Dan Bagaimana Kita Mencari Seorang Reviewer Bagi Karya Ilmiah Kita Dan Itu Menjadi Sangat Penting Jadi Bapak Ibu Yang Kami Ngormati Mari Kita Mengikuti Acara Ini Dengan Sebaik-baiknya Karena Ini Berdampak Sangat Baik Untuk Semua Bagi Saya Seseorang Yang Mengurus JJA Perlu Juga Kiat-kiat Trik-trik Untuk Mencari Mendapatkan Atau Melihat Mempelajari Hasil Review Dari Seorang Review Dan Kedua Kalau Saya Menjadi Review Saya Mengetahui Betul Bagaimana Cara Mereview Teman-teman Sahabat Dan Juga Trik-trik Supaya Pemenuhan Nilainya Optimum Terima kasih Kepada BAA Dan Semua Tim Yang Bekerja Keras Melaksanakan Acara Kita Hari Ini Dan Sekali lagi Prof Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Nama Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Terima Kasih Banyak Untuk Kehadiran Kesediaan Dan Kerelaan Untuk Membimbing Kami Dan Juga Terima Kasih Untuk Kita Semua Yang Boleh Mengikuti Acara Ini Dengan Sebaik-baiknya Dua Dan Harapan Setelah Acara Ini Kita Sudah Memperoleh Pengetahuan Pencerahan Bagaimana Menjadi Seorang Review Untuk Menolong Sahabat Kita Dan Juga Bagaimana Mencari Seorang Review Agar Saya Tidak Perlu Bekerja Berulang-ulang Agar Energi Saya Boleh Optimum Dalam Melaksanakan Mengisi Dan Mencari Menaikan Jajak Akademik Saya Terima Kasih Banyak Untuk Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera Bagi kita Tuhan Memberkati Terima kasih Kepada Bapak Dokter Wison Raja Guru MCMA Selanjutnya Kita Mulai Acara Pada Pagi Hari Ini Kita Dengarkan Pemaparan Dari Bapak Profesor Dokter Sukisno STMT Yang Akan Didampingi Oleh Seorang Moderator Ibu Nova Tirawati Suma Tupang SPD MPD Silahkan Baik Selamat pagi Bapak Ibu Terima kasih Para Untuk Waktu Dan Kesempatannya Selamat pagi Bapak Ibu Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Saya Hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia Bapak Dokter Dani Suara Kahar Jomo SHMH MBA Dan Yang Saya Hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dokter Wilson Raja Gupu MSIMA Dan Tentunya Bapak Ibu Seluruh Dosen Hebat Universitas Kristen Indonesia Yang Pagi Hari Ini Telah Melulangkan Waktunya Bergabung Bersama Sama Dengan Kita Secara Virtual Dan Tentu Saja Yang Kami Meliakan Bapak Profesor Dokter Sotikno STMT Selamat Pagi Pro Selamat Pagi Punova Selamat Datang Kembali Di Universitas Kristen Indonesia Prof Karena Ini Bukan Pertama Kali Prof Sotikno Hadir Bersama Sama Dengan Kita Baik Sesuai Dengan Yang Disampaikan Oleh MC Maka Hingga Siang Hari Nanti Saya Akan Memoderatory Sesi Paparan Dan Sesi Diskusi Bersama Prof Dokter Sotikno Dan Tentu Saja Seperti Yang Disampaikan Oleh Kauil Seseorang Nadi Kita Berharap Dengan Kehadiran Prof Sotikno Di Pagi Hari Ini Kita Akan Memperoleh Pencerahan Bagaimana Tips And Trick Menjadi Seorang Reviewer Sehingga Di Kemudian Hari Pengajuan Atau Usulan Kenaikan Pangkat Atau Jabatan Akademik Dosen Kuki Tidak Ada Lagi Mengalami Case Dikembalikan Karena Permasalahan Review Yang Kurang Baik Seperti Itu Dan Sebelum Saya Kembali Saya Akan Menyampaikan Dan Membacakan CV Dari Beliau Dan Ya Profesor Doktor Sotikno STMK Merupakan Guru Besar Fisika Universitas Negeri Semarang Beliau Memperoleh Dular PhD Dari Micro Electronic Engineering Di Universiti Malaysia Dan Menjadi Guru Besar Sejak Tahun 2013 Selain Aktif Sebagai Dosen Tetap Di Program Sorjana Magister Dan Doktoral Di Universitas Negeri Semarang Beliau Juga Aktif Menjadi Reviewer Jurnal Baik Jurnal Nasional Maupun Jurnal Internasional Bereputasi Beliau Aktif Menjadi Invited Dan Keynote Speaker Dalam Puluhan Bahkan Hampir Ratusan Kegiatan Seminar Dan Workshop Dan Secara Rutin Memenangkan Hibah Bersaing Sebagai Anggota Dan Ketua Peneliti Sejak Tahun 2010 Dan Terus Saya Ibu Dengan Berbagai Hibah Yang Sudah Diperoleh Oleh Beliau Kita Sudah Dapat Menebak Ada Begitu Banyak Publikasi Yang Dihasilkan Oleh Beliau Kita Dapat Akses Melalui Akun Google Schooler Ataupun Sinta Beliau Dan Jurnal Hasil Penelitian Beliau Juga Aktif Menulis Buku Terakhir Beliau Menulis Sebuah Buku Dengan Judul Inovasi Penerapan Konsep Merdeka Belajar Dalam Bidang Fisika Material Tim Penilai Usulan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Akademik Dosen Di FB Pak UNES Sedangkan Di tingkat Kementerian Sendiri Ada Begitu Banyak Pekerjaan Dan Tanggung Jawab Yang Dipercayakan Kepada Beliau Antara Lain Menjadi Anggota Tim Perumus Drah Permen Pan RB Tahun 2021 Kemudian Menjadi Tim Perumus Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Tahun 2013 Menjadi Anggota Tim Narasumber Penyamaan Persepsi Penerapan Permenpan Menjadi Anggota Tim Revisi Pedoman Operasional Penilaian Akademik Angka Kredit Dan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dan Yang Terakhir Saat Ini Beliau Menjadi Anggota Tim Penilai Dan Tim Validasi Usulan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Akademik Dosen Klektor Kepala Dan Profesor Menjadi Anggota Tim Pengawas Plagiarism Di Perguruan Tinggi Menjadi Anggota Tim Pencari Fakta Permasalahan Filrek Dan Masih Begitu Banyak Pekerjaan Begitu Banyak Tanggungjawab Dan Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Prof. Sutikno Dan Kalau saya Harus Baca Satu Persatu Bapak Ibu Saya rasa Waktu Kita Hingga Siang Hari Nanti Akan Habis Dengan Mendengarkan Prestasi Dan Pencapaian Beliau Oleh Karena Itu Saya Pikir Kita Akan Langsung Masuk Ke Sesi Yang Pertama Bapak Ibu Di Sesi Pertama Kita Akan Terlebih Dahulu Mendengarkan Paparan Dari Prof. Sutikno Kemudian Nanti Bapak Ibu Boleh Mencatat Terlebih Dahulu Hal-hal Yang Ingin Ditanyakan Atau Boleh Nanti Sambil Memberikan Pertanyaan Melalui Kolom Chat Sehingga Nanti Di Sesi Yang Kedua Pada Saat Diskusi Kita Sudah Bisa Langsung Berdiskusi Secara Langsung Kepada Prof. Sutikno Dan Tidak Perlu Berlama-lama Lagi Saya Pikir Saya Akan Menyerahkan Waktu Dan Kesempatan Kepada Prof. Sutikno Kepada Prof. Jumiti Akan Prof. Makasih Ibu Nova Ya Mohon Ijin Untuk Share Ini Apa Materi Banggur Prof. Ya Apakah Sudah Kelihatan Bu Nova Terlihat Dengan Jelas Prof. Selamat Pagi Bapak Ibu Semua Yang Kami Hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta Yang Kami Hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Wilson Yang Kami Hormati Segenap Pimpinan Fakultas Dan Jurusan Universitas Kristen Indonesia Dan Bapak Ibu Semua Dosen Peserta Pelatihan Reviewer Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Pangkat Maupun Jabatan Akademik Dosen Mohon izin Untuk sedikit Share Berkaitan Dengan Materi Bagaimana Mereview Mereview Karya Ilmiah Dan bagaimana Mencari Reviewer Yang sesuai Dengan Ketentuan Pada Kita Bersyukur Apa yang Sudah Dipikirkan Dan Diatur Oleh Para Pendahulu Kita Baik Di Tingkat Kementerian Maupun Di Tingkat Perguruan Tinggi Berkaitan Dengan Ketentuan Ketentuan Atau Kebijakan Mengenai Pengelolaan Jabatan Fungsional Ataupun Jabatan Akademik Dosen Jadi Memang Ada Hal Yang Berbeda Terutama Berkaitan Dengan Mekanisme Promosi Profesor Maupun Kriteria Syarat Dan Ketentuan Promosi Profesor Di Indonesia Dengan Beberapa Di Negara Lain Pertimbangan Pertimbangan Secara Umum Yang Diambil Atau Dipikirkan Oleh Para Pendahulu Kita Yang Pertama Dengan Adanya Keberagaman Kondisi Potensi Dan Kemampuan Masing-masing Perguruan Tinggi Di Indonesia Dari Sabang Sampai Marokke Dan Demi Apa Dapat Memberikan Jaminan Jaminan Atas Ini Pengembangan Karir Dosen Untuk Seluruh Indonesia Tidak Membedakan Negeri Atau Swasta Maka Banyak Sekali Ketentuan Ketentuan Yang Sebenarnya Di dalam Regulasi Kita Itu Merupakan Hal-hal Yang Sangat Istimewa Yang Di Negara Lain Itu Tidak Ada Contoh Misalkan Bisa Saya Sebutkan Di Indonesia Semua Dosen Dan Semua Perguruan Tinggi Itu Boleh Mengajukan Boleh Mengajukan Menyelektor Kepala Kemudian Ya Mulai Dari Tapi Yang Lebih Istimewa Lagi Semua Dosen Itu Boleh Mengajukan Menjadi Profesor Semua Perguruan Tinggi Sepanjang Tahun Sepanjang Waktu Dan Itu Kecuali Hari Libur Hari Minggu Itu Meskipun Lewat Aplikasi Bisa Upload Tapi Layanan Kan Ini Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Luring Itu Tidak Bisa Tapi Sepanjang Tahun Nah Ini Tentunya Berbeda Berbeda Dengan Di Luar Negeri Dimana Di Luar Negeri Itu Promosi Profesor Itu Tertentu Dan Itu Memang Diotonomikan Ke Perguruan Tinggi Tapi Semua Dari Mekanisme Pengelolaan Rekrutmen Sampai Dengan Pembiayaan Itu Diserahkan Ke Perguruan Tinggi Ini Tentunya Tidak Cukup Ini Apa Membantu Bagi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Kecil Atau Perguruan Tinggi Yang Ini Apa Tidak Dibayai Pemerintah Kemudian Keistimewaan Yang Kedua Promosi Profesor Di Indonesia Itu Tidak Dikompetisikan Jadi Mekanisme Promosi Profesor Yang Ada Di Indonesia Adalah Berdasarkan Penilaian Kompetensi Individual Kompetensi Individual Seorang Itu Kalau Kompetensinya Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan Secara Nasional Siapapun Dosen Bidang Apa Saja Boleh Menjadi Profesor Jadi Yang Dinilai Portofolio Dosen Dibandingkan Dengan Standar Nasional Kalau Di Luar Negeri Itu Kalau Ada Lowongan Ada Misalkan Di Laboratorium Tertentu Ada Chair Ada Ini Apa Lowongan Satu Jabatan Ini Dikompetisikan Diumumkan Dipublish Lewat Media Lewat Websitenya Baru Diproses Itu pun Dicari Yang Paling Unggul Jadi Ini Juga Keistimewaan Kita Tidak Perlu Berkompetisi Dengan Orang Lain Cukup Berkompetisi Dengan Diri Sendiri Bagaimana Menyikapi Standar Ini Kita Bisa Mencapai Standar Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Nah Ini Tentunya Istimewa Luar Biasa Ini Kemudian Yang ketiga Tidak Diuji Praktek Mengajar Ini Kalau Ditempat lain Di negara lain Di Jerman Di Norway Di mana Di Korea Selatan Di Taiwan Yang pernah kami kunjungan Kesana Itu dibanding Berkaitan dengan Promosi profesor Profesor itu Juga ada Praktek Ujian Ujian Mengajarnya Di kita Tidak ada Pernah saya Coba di Universitas Tempat kami Itu hanya Mengundang Mengundang Untuk Klarifikasi Sebenarnya Artikelnya Penelitian Tentang apa Itu pun Sudah heboh Sudah heboh Karena apa Karena Lu kok Lebih lama Dari ujian Disertasi Katanya Kata Kata Lu Nah Ini tentunya Ini bukan Ujian Menyampaikan Sebenarnya Diteliti Apa Nah Kalau Di tempat lain Itu memang Betul-betul Diuji Bukan hanya Masalah Keunggulan Risetnya Nah Di tempat Kita itu Tidak Jadi Penanya Pernil Portofolio Bahkan Di tempat Lain Seperti Di Apa Di Cina Di Cina Kemudian Di Toronto Di Kanada Itu harus Membuat Ringkasan Penelitian Penelitian Yang akan Dilakukan Semacam Subproposal Nah Dari situ Daya kreativitas Dan inovasi Dari calon Itu dinilai Di kita itu Tidak Cuma Satu artikel Jurnal terindeks Sekopus Itu pun Menjadi Perdebatan Nasional Sekopus Ini sudah Sudah Berbagai Cara Untuk Menghilangkan Sekopus Ini agar Tidak Tidak Ada Dini Kan Dalam Syarat Publikasi Kemudian Yang keempat Ini Kestimaan Yang kita Patut Bersyukur Yang ini Masih Berpihak Pada Dosen Keempat Tidak Disuruh Membuat Ringkasan Proyek Penelitian Kemudian Kemudian Yang kelima Syarat Publikasi Itu Hanya Satu Artikel Jurnal Internasional Reputasi Itu pun Dengan nilai SJR 0.1 Yang kami Pernah Setu Dibanding Taiwan Selain Dikompetisikan Syaratnya Minimal Tiga Tiga Jurnal Terindeks Web of Science Bukan Sekopus Jadi Lebih tinggi Lagi Jadi Bapak Ibu Bisa Bisa Pikirkanlah Sendiri Kita Renungkan Ini Yang sebenarnya Kita patut Bersyukur Kemudian Di kita Jabatan Profesor Itu Itu berlaku Untuk Semua Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sekali Dianggap oleh Kementerian Menjadi Profesor Jabatan Profesor Itu Bisa Dipakai Di Aceh Bisa Di Jawa Bisa Dipakai Di Papua Juga Kalau Di tempat Lain Tidak Di Universiti Di Luar Negeri Ya Itu Bergantung Pada Formasi Jabatan Di Perguruan Tinggi Itu Atau Di Fakultas Tersebut Kalau Keluar Sudah Hilang Jabatan Profesor Kita Ini Jabatan Profesor Jabatan Dari Negara Luar Biasa Ini Keistimewaan Berikutnya Jabatan Profesor Ini Terutama Yang Untuk Profesor Ini Ada Pembayaran Dari Pemerintah Di Tempat Lain Tidak Ada Siapapun Jadi Profesor Di Indonesia Yang Reguler Tentunya Bukan Kehormatan Dulu Profesor Kehormatan Atau Grup Besar Dosen Tidak Tidak Dibayar Tapi Sekarang Ada Permen Diputirstek Yang Baru Profesor Kehormatan Itu Dibayar Juga Cuma Masa Berlakunya Itu Hanya Sekitar Lima Tahunan Kalau Tidak Salah Lima Tahun Saja Itu Harus Dievaluasi Lagi Kita Itu Jadi Profesor Di Indonesia Yang Reguler Itu Sampai 70 Tahun Sampai 70 Tahun Luar Biasa Di Tempat Lain Tidak Ada Kalau Saya Sedulkan Itu Masih Banyak Bapak Ibu Kita Patut Bersyukur Sebenarnya Dengan Model Yang Ada Di Kita Ini Di Indonesia Tapi Tentunya Pemerintah Ini Akan Selalu Meng-upgrade Supaya Standar Ini Tidak Jauh Dari Standar Standar Yang Dipakai Di Promosi Profesor Di Negara Lain Oke Kita Masuk Ke Bagaimana Mereview Ini Yang Pertama Bapak Ibu Ini Saya Coba Kenapa Karya Ilmiah Jadi Kalau Ada Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Ini Kalau Saya Boleh Menjawab Karena Kebetulan Tidak Diminta Untuk Menjawab Kenapa Artikel Artikel Yang Sudah Dipublikasi Di Jurnal Itu Mesti Direview Lagi Untuk Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Jadi Prinsip Penilaian Tangka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Di Samping Harus Objektif Salah Satunya Adalah Accountability Prinsip Accountability Jadi Penilaian Karya Ilmiah Oleh Tim Penilai Angka Kredit Adalah Dalam Rangka Menarakan Prinsip Akuntabilitas Angka Kredit Yang Diberikan Tidaknya Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Dengan Kondisi Karya Ilmiah Kalau Saya Menilai 40 Untuk Penulis Tinggal Artikel Jurnal Internasional Reputasi Tentunya Kalau Saya Ditanya Orang Atau Penilainya Atau Orang Lain Yang Tidak Setuju Dengan Saya Kenapa Si A Itu Dinilai 40 Tentunya Saya Harus Memberikan Jawaban Atau Alasan Yang Akuntable Saya Nilai 40 Karena Misalkan Unsur-unsur Karya Ilmiahnya Itu Lengkap Dia Mengikuti Format Panduan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Jurnal Itu Ada Judulnya Jelas Formatnya Jelas Kalau Unsur-unsur Karya Ilmiahnya Ada Atat Belakang Masalah Problem Statement Ada Metodologi Ada Tujuan Ada Metodologi Hasil Pembahasan Kesimpulan Pustaka Nah Itu Lengkap Kemudian Ada Novelty Juga Cara Penulisannya Konsisten Referensinya Luar Biasa Itu Dalam Arti Terbaru Up to date Saya Kalau Ditanya Orang Memberi Nilai 40 Saya Bisa Menjelaskan Jadi Review Ini Bukan Penulisnya Itu Untuk Memperbaiki Artikel Itu Bukan Nah Kalau Ada Reviewer Yang Cara Memberi Komen Seolah-olah Itu Penulis Harus Memperbaiki Lagi Itu Yang Mungkin Perlu Kita Beritahu Kenapa Kita Ini Dalam Forum Ini Bahwa Kita Nanti Ada Teknik Di Dalam Kita Memberikan Komentar Perlu Dihindari Juga Membuat Komentar Yang Tidak Konstruktif Misalkan Oh Ini Artikel Ini Jelek Ini Nanti Pengusulnya Langsung Ini Padam Ini Tentunya Memberi Komentar Yang Konstruktif Menyemangati Kepada Ini Kepada Pengusul Tentunya Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Artikel Jadi Kenapa Artikel Yang Sudah Terbit Itu Direview Untuk Konsul Kenaikan Pangkat Maupun Jabatan Itu Adalah Dalam Rangka Memberikan Atau Menekan Prinsip Akuntabilitas Di Dalam Penilaian Kalau Kita Memberikan Nilai Maksimum Maka Karyanya Harus Mendekati Perfect Mendekati Sempurna Kalau Jauh Dari Yang Diharapkan Dari Kriteria Tentunya Angka Kreditnya Dikurangi Tapi Bagai Berapa Besar Kita Mengurangi Juga Harus Rasional Jangan Sampai Karya Ilmah Itu Dienolkan Misalkan Kalau Bisa Saja Reviewer Atau Penilai Itu Memberikan Komen Oh Ini Tidak Pantas Dinilai Karena Ternyata Plagiat Tapi Ada Alasannya Ada Temuannya Sehingga Bahwa Argumen Atau Pendapat Yang Mengatang Bahwa Artikel Yang Sudah Terbit Itu Tidak Perlu Direview Lagi Kita Kan Tahu Kita Tahu Bahwa Tidak Semua Artikel Yang Terbit Di Suatu Jurnal Karena Jurnalnya Beragam Itu Melalui Proses Review Atau Proses Editorial Yang Standar Nah Ini Fungsi Dari Penilai Penilai Angka Kredit Itu Adalah Mereview Memeriksa Kemudian Memberi Penilaian Dan Memvalidasi Ini Apakah Di luar negeri Cukadabert Itu Ada Bahkan Mereka Bukan Hanya Melihat Bagaimana Quality Artikel Tapi Membandingkan Dengan Yang Lain Siapa Sebenarnya Yang Unggul Yang Unggul Di Dalam Aplikasi Atau Kandidat Ini Profesor Kita Hanya Dinilai Portofolionya Seja Nah Kadang-kadang Ini Previewer Atau Penilai Seolah-olah Memang Memberi Komen Suruh Penalitinya Memperbaiki Bukan Ini Sehingga Kita Di dalam Menuliskan Kalimat Adalah Menuliskan Dalam Kalimat Tentunya Seperti Kalimat Positif Kalimat Yang Berita Atau Menyatakan Kondisinya Itu Bukan Kalimat Perintah Menyuruh Melakukan Perbaikan Itu Bukan Tapi Kita Mengungkap Apa Apa Sebenarnya Kondisi Artikel Itu Nah Ini Yang Supaya Tidak Tidak Ini Salah Pemahaman Bahwa Artikel Itu Sudah Terbit Tidak Tidak Perlu Di Review Di Dalam Usulan Kenaikan Pangkat Maupun Jabatan Kemudian Kemudian Berikutnya Mengapa Perlu Dipersarakan Jurnal Internasional Beriputasi Yang Pertama Dalam Analisi Jabatan Fungsional Jenjang Atau Level Jabatan Yang Berbeda Itu Secara Rasional Kalau Jenjang Berbeda Tentunya Tugas Wajiban Dan Tanggungjawabnya Beda Ini Di Dalam Ilmu Analisi Jabatan Seperti Itu Tingkat Resikonya Berbeda Beban Kerjanya Berbeda Tanggungjawabnya Berbeda Dan Seterusnya Ada Lima Faktor Di Dalam Penentuan Bebot Faktor Jabatan Nah Dalam Publikasi Ilmiah Maka Dibuat Klasifikasi Klasifikasi Leveling Jurnal Ilmiah Mulai Dari Jurnal Ilmiah Nasional Sampai Dengan Jurnal Internasional Berreputasi Nah Ini Juga Dalam Merangka Akuntabilitas Keuangan Jika Tegung P Yang Diterima Berbeda Tentunya Tugas Kewajiban Dan Tanggungjawabnya Juga Berbeda Jangan Sampai Misalkan Profesor Dengan Dengan Level Yang Lebih Tinggi Jenjangnya Lebih Tinggi Kemudian Dia Juga Mendapatkan Misalkan Reward Penghargaan Dari Jabatannya Lebih tinggi Dibanding Asisten Ahli Ternyata Tugasnya Sama Itu Tentunya Tidak Tidak Rasional Tidak Logis Dari Sisi Ilmu Analisis Jabatan Kemudian Kemudian Dalam Best Practice Di Beberapa Negara Atau Hampir Di Semua Negara Ini Promosi Profesor Di Negara Negara Maju Keunggulan Prestasi Penelitian Dan Publikasi Itu Jadi Ukuran Utama Bahkan Seperti Di Taiwan Itu Hampir 60% Itu Dari Unsur Penelitian Nah Kita Hanya Berapa Persen 45% Ini Pun Di Draft Yang Baru Akan Dikurangi Akan Diturunkan Supaya Memudahkan Dosen Kemudian Untuk Ini Berkaitan Artikel Yang Sudah Terbit Pada Suatu Jurnal Kalau Diajukan Untuk Memeraka Kredit Maka Akan Dinolai Tim PAK Jika Tidak Diajukan Pun Penilaian Akan Dilakukan Oleh Masyarakat Apakah Karya Ilma Tersebut Mengandung Usur Kebenaran Atau Fasilitas Jadi Karya Kita Ini Meskipun Tidak Diajukan Untuk Angka Kredit Ini Akan Tetap Direview Masyarakat Dibaca Kalau Yang Kita Tulis Itu Tidak Original Atau Invalid Bahkan Ada Potensi Plagiarism Itu Kan Masyarakat Yang Menilai Nanti Atau Masyarakat Nanti Yang Akan Complain Jadi Jika Suatu Masa Pada Suatu Artikel Yang Telah Terbit Ditemukan Ada Invalidity Atau Inoriginal Unoriginal Tidak Original Maka Artikel Dapat Ditarik Ditarik Dari Media Yang Sudah Menerbitkan Jadi Pandangan Bahwa Artikel Yang Sudah Terbit Di Suatu Jurnal Itu Mastis Melalui Proses Review Yang Baik Ini Yang Yang Harus Kita Sesuaikan Dengan Fakta Yang Ada Di Lapangan Oke Berikutnya Kemudian Perbedaan Penilaian Angka Kredit Yang Dilakukan Oleh Timpak Pada Tingkat Universitas Atau Perguruan Tinggi Dengan Timpak Pada Kementerian Yang Pertama Beda Pada Subtansi Hasil Kegiatan Dosen Yang Dimili Kalau Di Tingkat Perguruan Tinggi Atau DLL Dikti Dibandingkan Dengan Timpak Pusat Ini Kalau Di Perguruan Tinggi Menilai Semua Unsur Tridharma Laksana Pendidikan Penelitian Pengabdian Juga Penunjang Tapi Kalau Di Timpak Pusat Itu Hanya Unsur Penelitian Saja Yang Lain Hanya Screening Nilai Dari Perguruan Tinggi Itu Sudah Dipakai Misalkan Pelaksanaan Pendidikan Sudah Ada Rekapnya Dari Perguruan Tinggi Itu Tinggal Pakai Saja Tim PAK Pusat Tidak Mengodakati Atau Mengubah Apa Yang Sudah Dinilai Hasil Penilaian Dari Perguruan Tinggi Karena Sesuai Dengan Pembagian Kewenangan Pada Permen PNRB 17 2013 Tim PAK Pusat Hanya Menilai Unsur Pelaksanaan Penelitian Ini sudah Ada Otonomi Kemudian Jinjang Pangkat Jabatan Akademik Dosen Yang Dimilai Itu Juga Dibagi Sudah Kalau Yang Sampai Dan Lektor Itu Di Perguruan Tinggi Penatapannya Kalau Untuk Dipatah Tentunya Sampai LLDT Kalau Untuk Di Negeri Itu Cukup Di Perguruan Tinggi Saja Sampai Dengan Lektor Yang Dinilai Unsur Pelaksanaan Penelitian Sampai Dengan Di Kementerian Itu Adalah Untuk Jinjang Jabatan Lektor Kepala Dan Profesor Jadi Dari Jinjang Jabatan Yang Dini Itu Sudah Ada Pembagian Dari Unsur Pelaksanaan Teridarmanya Itu Juga Yang Dinilai Kementerian Hanya Analitian Saja Kemudian Berikutnya Pelayanan Banding Dan Audisi Aini Yang Perlu Di Ini Juga Jadi Sifatnya Di Kementerian Itu Pembinaan Sebenarnya Tidak Ada Yang Ditolak Bapak Ibu Sejauh Bapak Ibu Tidak Terhenti Karena Memang Jabatan Funksionalnya Atau Masa Kerjanya Sudah Habis Ini Waktunya Kalau Masih Ada Waktu Yang Longgar Sejauh Ibu Masih Mau Perbaiki Itu Boleh Mau Berapa Kalipun Itu Tetap Dilayani Karena Sifatnya Di Kementerian Adalah Melayani Setiap Setiap Dosen Berhak Mengajukan Naikkan Pakat Dan Jabatan Mengembangkan Karirnya Dijamin Oleh Undang Undang Tapi Kalau Habis Karena Sudah Pensiun Itu Kan Di Luar Di Luar Ini Mestinya Harus Diatur Supaya Tidak Sampai Terhenti Karena Pensiun Mestinya Itu Perencanaan Karirnya Sudah Jauh Sebelumnya Di dalam Pengajuan Itu Memiliki Waktu Yang Longgar Untuk Nanti Kalau Ada Perbaikan Perbaikan Kemudian Sistem Aplikasi Nah Kalau Di Dikti Memang Menggunakan Aplikasi Nah Kalau Di Dikti Beberapa Dikti Sudah Mengembangkan Aplikasi Online Nah Ini Yang Perlu Diberhatikan Bapak Ibu Bagaimana Sifat Mereview Review Itu Double Blind Review Ada Open Review Ada Single Blind Review Nah Sifat Review Ini Penilaian Dilakukan Secara Single Blind Review Sebenarnya Kalau Di Kementerian Penilaian Itu Dilakukan Secara Single Blind Review Jadi Penilai Mengatau Yang Dinilai Tapi Yang Dinilai Itu Seharusnya Tidak Tahu Siapa Yang Menilai Karena Ini Untuk Prinsip Objektivitas Sebenarnya Objektivitas Tapi Kadang-kadang Kalau Pada Banding Itu Dipertemukan Dipertemukan Antara Penilai Dan Yang Dinilai Jadi Penilai Angka Kredit Di Perguruan Tinggi Ada Yang Dilakukan Secara Open Review Maupun Single Beneview Tergantung Kebijakan Masing-masing Perguruan Tinggi Kemudian Berikutnya Ini yang Perlu Diperhatikan Bapak Ibu Jadi Pada POPK Ini 2014 Sama Yang 2019 Juga Sama Jadi Karya Ilmiah Ini Harus Memenuhi Jadi Syarat Antrika Jurnal Internasi Reputasi Pertama Itu Syarat Jurnalnya Harus Bagus Tempat Untuk Publikasi Itu Harus Bagus Baik Disini Dimaknai Sesuai Dengan Kriteria Yang Ada Di POPK Apakah 2014 Atau 2019 Itu Hampir Sama Kemudian Yang Kedua Karya Ilmiah Harus Baik Itu Juga Dijelaskan Pada POPK Baik 2014 Maupun 2019 Nah Kriteria Untuk Menjadi Profesor Syarat Menjadi Profesor Yang Saya Sampaikan Disini Yang Paling Penting Harus Doktor Itu Jelas Tapi Yang Sering Ini Menjadi Diskusi Ini Memiliki Artikel Jurnal Internasional Reputasi Jadi Bukan Pernah Memiliki Bapak Ibu Jadi Kalau Saya Umpamakan Saya Purnah Punya Mobil Setahun Yang Lalu Kemudian Kemarin Saya Jual Mobil Itu Berarti Saya Itu Sekarang Tidak Memiliki Mobil Bapak Ibu Kalau Saya Akan Ikut Motor GP Atau Apa Yang Lomba Balak Mobil Balak Mobil Syaratnya Memiliki Mobil Berarti Saya Tidak Memiliki Mobil Jadi Bapak Ibu Perlu Baca Di Syarat Menjadi Profesor Di Permenpanan RB 17 2013 Junto Nomor 46 2013 Itu Adalah Memiliki Artikel Jurnal Internasional Reputasi Di Dalam Bahasa Indonesia Untuk Menentukan Past Present Dan Continuous Dan Future Itu Kan Kita Tidak Ada Bentuk Bentuk Vert Yang Itu Maka Untuk Menentukan Bahwa Itu Past Present Present Maupun Future Itu Kan Harus Dengan Kata Keterangan Misalkan Pernah Kalau Syaratnya Dinyatakan Pernah Memiliki Berarti Kalau Pernah Itu Tadi Sayang Syaratnya Menjadi Peserta Motor GP Harus Pernah Memiliki Meskipun Sudah Saya Jual Mobilnya Itu Menisaran Nah Ini Kan Memiliki 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 Artikel Journal International Reputasi Ini Bukan Pernah Memiliki Bapak Ibu Bisa Baca Disana Kemudian Nah Nah Kalau Memiliki Ya Harus Statusnya Juga Sesuai Dengan Kriteria Journal International Reputasi Nah Saratnya Apa Bapak Ibu Karya Ilmiah Ini Karya Ilmiah Kalau Karya Ilmiah Karya Apa Apakah Buku Monograf Buku referensi Atau Ini Buk Jeter Ini Karya Ilmiah Ini harus Sesuai Dengan Bidang Kepakaran Sesuai Ini Tidak Harus Sama Sesuai Ini Maknanya Bisa Berkaitan Bisa Berkenaan Bisa Relevan Ini Memungkinkan Ilmu Itu Berkenbang Cross Disiplin Interdisiplin Jadi Jarang Sekali Peneliti Peneliti Mengenai Tentang Risetini Pengembangan Keilmuan Yang Sangat Memegang Teguh Monodisiplin Itu Jarang Justru Banyak Yang Mencermati Resiko Atau Bahaya Orang Yang Terlalu Menjaga Ini Mengisolasi Terlalu Menjaga Batas Keilmuan Itu Ketat Sekali Tidak Tidak Membuka Pintu Keilmu Yang Lain Ini Banyak Riset Tentang Riset Tentang Risiko Atau Bahaya Kalau Orang Berpikir Terlalu Ya Dalam Ini Apa Yang Kita Ambil Kata Terlalu Sempit Kemudian Ini Karya Ilmu Jelaruh Sesuai Kemudian Berikutnya Memonikah Ilmiah Etika Keilmuan Dan Tidak Ditemukan Pelanggaran Penelitian Riset Miskondak Nah Dalam Permanfaat RB 17 Tahun 2013 Sarat Menjadi Profesor Selain Memiliki Artikel Jurnal Internasional Berputasi Yang Terlalu Diperhatikan Diperhatikan Bapak Ibu Dan Nanti Tentunya Masuk Dalam Penilihan Juga Termasuk Di Komisi Profesor Di Senat Itu Harus Dipertimbangkan Adalah Memiliki Integritas Jadi Kemarin Di Universitas Kami Itu Baru Saya Sampaikan Ke Teman-teman Selama Ini Pemahaman Tentang Integrity Kurang Diperhatikan Jangan Sampai Nanti Misalkan Usulan Profesor Atau Apa Sudah Disetujui Begitu Sampai Di Kementerian Ada Yang Tidak Setuju Di Lingkungan Universitasnya Kemudian Menyampaikan Misalkan Surat Atau Temuan Ke Kementerian Nah Ini Kan Menjadi Beban Pekerjaan Juga Di Kementerian Tentunya Ada Proses Review Juga Bagaimana Integrity Ini Integrity Ya Sifat Permahrisan Integrity Sifatnya Bukan Ini Pasif Mestinya Aktif Kira-kira Ada Kemungkinan Plagiarism Kemudian Falsification Ataupun Fabrication Nah Tiga Itu Riset Misconduct Yang Perlu Diperhatikan Di Samping Mungkin Integrity Yang Yang Lain Dasarnya Ada Di Permenpan Rb 17 Tahun 2013 Nah Apakah Di Perguruan Ini Di Dunia Juga Ditimbangkan Masalah Integrity Wah Itu Sudah Jelas Sudah Parti Bahwa Riset Integrity Ini Menjadi Pertimbangan Yang Utama Di Dalam Promosi Profesor Jadi Kalau Di Luar Negeri Misalkan Ditemukan Oh Ini Sudah Pernah Plagiarism Nah Ini Mungkin Bisa Semur Umur Tidak Bisa Menjadi Profesor Jadi Sudah Diblekulis Kemudian Berikutnya Kualitas Jurnal Ilmiah Itu Baik Baik Di Sini Proses Editorial Dilakukan Dengan Baik Nah Pertanyaannya Apakah Semua Jurnal Artikel Yang Sudah Terbit Di Jurnal Itu Mesti Melalui Proses Editorial Yang Baik Nah Belum Tentu Nah Ini Yang Terjadi Di Beberapa Di Negara Lain Juga Seperti Itu Sehingga Baik Sokopus Maupun Kopernikus Dan Indexer Yang Lain Menerapkan Transparency Warning Ataupun Kebijakan Discontinue Maupun Cancel Karena Karena Perspektifnya Memang Tidak Semua Pengelolaan Jurnal Melalui Proses Editorial Yang Dilakukan Dengan Baik Mungkin Masing-masing Punya Kasus Motivasi Sendiri Ada yang Berorientasi Profit Dan Seterusnya Sehingga Apapun Karyanya Tidak Dilihat Subtansinya Apa Ada Kebenaran Validitas Atau Tidak Disitu Diterbitkan Saja Yang Penting Membayar Misalkan Terjadi Demikian Kemudian Berikutnya Kualitas Artikel Dan Teknik Penulisan Kala Ilmen Secara Konsisten Mektikaida Selingkung Atau Panduan Penelisan Yang Telah Ditetapkan Oleh Jurnal Tersebut Unsur-unsur Karya Ilmen Lengkap Seperti Rumusan Masalah Metodologi Pemencan Masalah Duhungan Data Tersebut Tersebut Serta Ada Kesimpulan Dan Dahtar Pustaka Kemudian Mengandung Nilai Kebaruan Atau Novalty Nah Bagaimana Kalau Bisa Memperoleh Kebaruan Kalau Artikel Jurnalnya Rujukannya Hanya Satu Yang Lain Textbook Nah Ini Tentunya Menjadi Bahan Pertanyaan Juga Nah Kalau Rujukannya Hanya Satu Gimana Dia Mematakan Padahal Penelitian Sudah Dilakukan Oleh Mungkin Lebih Dari 50 Peneliti Atau 75 Peneliti Sudah Sekali Kita Misalkan Searching Jadi Kebaruan Ini Yang Paling Utama Adalah Dukungannya Dari Referensi Yang Lengkap Dan Up to Date Ini Kemudian Temuan Hasil Penelitian Dan Atau Pemikiran Yang Original Saya Pikir Orang-orang Yang Sudah Berkesimpung Di Topik Tersebut Penelitianya Itu Bisa Dengan Cepat Mendetek Bahwa Itu Original Atau Tidak Original Itu Bukan Hanya Dari Sisi Kemiripan Katanya Rendah Karena Masalah Software Aplikasi Pun Itu Bisa Direkayasa Supaya Kemiripannya Rendah Itu Mudah Sekali Untuk Membuat Kemiripannya Rendah Tetapi Apakah Original Tidak Ini Nanti Bergantung Kepada Ini Apa Pengalaman Di Dalam Membaca Paper Paper Yang Bersesuaian Kemudian Berikutnya Ini Sarat Kriteria Jurnal Internasional Berikutasi Disamping Memiliki E-SSN Ditulis Dengan Bahasa Resmi PBB Dewan Editor Terbitannya Harus Ada Online Kemudian Dalam Satu Nomor Terbitan Paling Sedikit Reset Dari Luar Negara Nilai EJR Impact Vector Dan Seterusnya Yang Paling Utama Adalah Yang Poin A Ini Bapak Ibu Bagi Kita Yang Masih Belum Ini Belum Kalau Dibahas Tempat Ceng Bahwa Yang Paling Penting Di Antara Indeks Segala Macam Itu Adalah Indahnya Ditulis Dengan Baik Ada Contoh Ada Contoh Usulan Grup Besar Kemudian Usulannya Kita Kembalikan Padahal Yang Menilai Itu Yang Menilai Adalah Tim Di Tempat Saya Saya Sebagai Koordinator Tim Itu Memdampingi Satu Tim Itu Nah Kadang Kita Sudah Memberikan Pengarahan Kepada Anggota Tim Ini Nah Kita Juga Bertanggung Jawab Hasil Pendeta Itu Tapi Kita Diantar Banyak Itu Kadang Kita Tidak Semua Karya Ilmi Sampai Detail Sehingga Kita Harus Memakai Hasil Penelitian Tim Kita Atau Menjelaskan Hasil Penelitian Satu Tim Itu Nah Tentunya Diharapkannya Setim Ini Penelitian Itu Memang Valid Dan Akurat Tapi Tapi Pada Saat Ada Misalkan Keberatan Dari Pengusul Loh Ini Artikel Jurnal Saya Meskipun Misalkan Misalkan Masih terindek Atau apa Gitu kan Kenapa Tidak Memisarat Contoh Misalkan Saya Coba Screening Dengan Cepat Misalkan Kita Lihat Di Tabelnya Jadi Tabel Itu Menjumlahkan Saja Keliru Misalkan Ada Empat Kolom Nah Kalau Artikel Di Jurnal Jurnal Predator Itu Karena Kita Tahu Proses Review Tidak Baik Itu Biasanya Tidak Cek Datanya Itu Valid Atau Tidak Sehingga Kita Sebagai Reviewer Itu Bisa Langsung Cek Dengan Cepat Oh Itu Coba Dijumlah Oh Ternyata Jumlahnya Itu Keliru Misalkan Harusnya 1250 Nah Angkanya Ketemunya 900 Nah Itu Dengan Data Seperti Itu Berarti Data-data Yang di Artikel Itu Tidak Direview Dengan Baik Dan Tidak Valid Dari Sustansi Ilman Itu Tidak Bisa Diterima Artinya Apa Artikel Tidak Ditulis Sesuai Dengan Kaida Ilma Dan Etika Keilmuan Pengelolaan Jurnalnya Juga Tidak Tidak Bagus Karena Tidak Direview Tidak Melalui Proses Review Dengan Baik Jadi Gampang Itu Bapak Ibu Untuk Ngecek Misalkan Ini Valid Tidak Terutama Dari Data-data Yang Numerik Kalau 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 Jurnal Yang Baik Itu Biasanya Reviewer Sampai Ngecek Angka-angkanya Sehingga Kalau Kita Menjadi Anggota Peneliti Misalkan Anggota Penulis Misalkan Mahasiswa Doktor Kita Yang Kita Bimbing Yang Nulis Kita Juga Meriksa Ngecek Jangan Terlalu Percaya Kepada Mahasiswa Kita Tanpa Kita Ngecek Oh Ternyata Angka-angkanya Tidak Tidak Valid Kami Juga Pernah Pernah Summit Ke Jurnal Internasional Sudah Kita Periksa Sebenarnya Cuma Tidak Sempat Sampai Mengecek Angka-perangka Yang Ada Di Paper Itu Ternyata Pada Kami Summit Ke Journal 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 Fibers Di Sana Review Jurnal Itu Sangat Angka-angka Itu Dicek Jumlahnya Tiap Polam Apa Itu Betul Nah Baru Ketemu Ini Mahasiswa Saya Agak Ngarang Baru Saya Perbaiki Lagi Sebagai Dosen Pembimbing Kita Harus Memperbaiki Itu Supaya Data Yang Kita Publish Itu Benar-benar Valid Ini Sebenarnya Urutan Ini Di Dalam Bapak Ibu Jadi Usulan Dikirim Berkas Jabatan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Berkas Lengkap Bidang Ilmu Bidang Ilmu Konsisten Dan Seterusnya Ini Jadi Pemeriksaan Berkas Pemeriksaan Kesesuian Bidang Ilmu Bapak Ibu Kesesuian Ini Yang penting Adalah Dilihat Ijazahnya Ijazahnya Kalau Karya Ilmiahnya Sesuai Dengan Ijazahnya Usulan Bidang Penugasannya Sesuai Dengan Ijazahnya Yang Jadi Patokan Adalah Ijazahnya Bukan Dimana Bapak Ibu Bekerja Atau Homebase Contoh Di tempat Kami Itu Ada Saya Bekerja Di Fakultas MIPA Saya Dosen Fisika Punya Latar Belakang Fisika Engineering Juga Jadi Sesuai Juga Ditugaskan Di Fisika Tapi Ada Juga Di Fakultas Kami Jurusan Matematika Dia Itu Backgroundnya Pendidikan Agama Agama Islam Di Sini Satu Angkatan Dulu Kemudian Homebase Itu Di Pendidikan Jurusan Matematika Dia Memang Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Seluruh MIPA Tapi Dia Dikelola Diurusi Oleh Jurusan Pendidikan Jurusan Matematika Apakah Yang Backgroundnya Pendidikan Agama Islam Ini Diusurkan Sesuai Dengan UBIS Menjadi Bidang Kepakarannya Matematika Kan Tidak Bisa Sehingga Menjadi Patokan Ini Adalah Kepakarannya S3 S3 Bukan Dimana Dia Itu Ditugaskan Penugasannya Ini Yang Pimpinan Harus Menyesuaikan Dengan Kompetensi Dari Dosen Ini Karena Kita Adalah Profesornya Profesor Negara Penilainya Kompetensi Individual Kalau Di tempat Lahit Profesornya Adalah Jabatan Di Institusi Jadi Yang Dicari Yang Sesuai Dengan Jabatan Di Institusi Itu Nah Kalau Profesor Kita Kompetensi Dari Dosen Ini Dipetakan Kesenderungannya Kemana Nanti Penugasannya Terserah Pimpinan Yang Sesuai Nanti Diberi Tugas Dimana Tapi Kompetensi Dari Calon Ini Apa Sebenarnya Ini Masing-masing Kemudian Berikutnya Nah Ini Tentang Kesesuaian Jadi Ringkasan Dari Ini Yang Penting Sesuai Dengan S3 Oke Contoh Kemudian Nanti Sedikit Ini Nah Ini Contoh Untuk Review Bapak Ibu Contoh Indek Kemiripan Yang Nanti Dikembalikan Jadi Pada Saat Bapak Ibu Mereview Juga Dilihat Dokumen Indek Kemiripan Kalau Indek Kemiripannya 0% Ya Dimita Memperbaiki Seja Jadi Dimita Memperbaiki Jadi Diberi Komen Juga Di Dokumen P-Review Itu Bagaimana Indek Kemiripannya Kemudian Ini 88% Ini Juga Indah Valid Indah Valid Ini Ini Indek Kemiripannya Ini Terlalu Tinggi 88% Padahal Maksimal 25% Nah Ini Indek Kemiripannya 88% Tapi Kita Tidak Boleh Langsung Memfonis Memfonis Bahwa Ini Dosen Ini Mesti Plagian Indek Kemiripannya 88% Nah Tidak Boleh Seperti Itu Barangkali Ibu Ibu Ini Atau Bapak Ini Salon Profesor Ini Belum Tahu Bagaimana Cara Memakai Aplikasi Termitim Ini Sehingga Munculnya 88% Atau 100% Atau 0% Nah Ini Diperbaiki Kalau ada Seperti Ini Diminta Untuk Memperbaiki Dokumen Indek Miripan Kemudian Kemudian Yang berikutnya Yang tidak Valid Ada Dua P-reviewer Ada Dua P-reviewer Ini Kemudian Nilainya Maksimal Misalkan Jurnal Nasional Tengah 25 Tapi Tidak Ada Komennya Kenapa Itu Dinilai Maksimal Dikosomi Padahal Dokumen Review P-review Ini Sesuai Dengan Ketentuan DPOP AK 2019 Ini Harus Dipisi Juga Tidak Boleh Dikosongi Ini Nah Ini Yang kosong Juga Dikembalikan Bapak Ibu Nah Kemudian Yang Perhatikan Yang kanan Dan Kiri Apa Bapak Ibu Yang kanan Dan Kiri Jadi Ini Apa Ibu Rospita Ini Yang Kelihatan Dari Sini Ibu Rospita Ini Ini Ibu Lihat Apa Yang Kanan Dan Kiri Ini Ibu Komen Ya Komen Sama Tulisannya Juga Sama Ini Reviewernya Berbeda Ini Kalau Seperti Ini Ada Dugaan Bahwa Ini Ditulis Sendiri Oleh Pengusul Nah Kalau Ditulis Sendiri Oleh Pengusul Ini Menjadi Masalah Besar Karena Sarat Untuk Menjadi Profesor Adalah Memiliki Integritas Nah Tujuan Dari Peer Review Ini Sesuai Dengan Permeniknas 17 Tahun 2010 Adalah Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Plagiarism Atau Mungkin Kita Ambil Yang Lebih Umum Adalah Supaya Meningkatkan Integritas Dosen Nah Kalau Seperti Ini Sudah Tidak Berintegritas Ditulis Sendiri Pemennya Sama Itu Nah Ini Nanti Dikembalikan Ini Ini Kadang-kadang Yang Yang Memeriksa Juga Disibel Melihat Seperti Ini Melihat Seperti Kenapa Harus Ditulis Sendiri Mestinya Minta Ke Kolega Dalam Satu Universitas Peer Review Kan Bisa Atau Dalam Satu Fakultas Yang Sama Kalau Ada Profesornya Kan Bisa Juga Tidak Perlu Ditulis Sendiri Oke Ini Contoh-contoh Karya Ilmiah Nanti Angka Kredit Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Disini Yang Perlu Bapak Ibu Perhatikan Adalah Angka Kredit Maksimal Maksimal Maksimumnya Dan Minimal Nah Ada Kecenderungan Dahulu Kalau Yang menilai Minimal Kadang-kadang Juga Melewati Kewajaran Misalkan Jurnal Internasional Reputasi Dinilai Dibawah Jurnal Nasional Begitu Kan Nah Nah Kan Keterlaruan Penilinya Kemahal Tapi Kemahalan Nah Tentunya Di dalam Memberikan Angka Kredit Dan Komennya Itu Tadi Harus Angkunt Table Kalau Dikurangi Ya Jangan Sampai Lebih Rendah Misalkan Dari Level Jurnal Di Bawahnya Misalkan Kalau Misalkan Book Chapter Nasional Maksimal 10 Minimal 6 Misalkan Jangan Sampai Menilai Book Chapter Itu 0 Atau 2 Nah Kasian Padahal Rentangnya Misalkan Maksimal 10 Boleh 10 Tapi Dikasih 2 Atau 3 Ini kan Terlalu Kecil Tapi Jangan Juga Nilainya Maksimal Semua Seolah Seperti Tidak Direview Ada Juga Yang Seperti Itu Nilainya Maksimal Semua Padahal Kondisi Artikelnya Juga Tidak Begitu Perfect Nah Ini Contoh Nanti Bapak Ibu Ini Sebaran Angka Kreditnya Ini Kemudian Ini Recussion Seja Nanti Kita Coba Ini Misalkan Di Dalam Memberikan Ini Apa Memberikan Angka Kredit Bapak Ibu Kalau Nanti Diminta Mereview Ini Ini Yang Biasanya Menjadi Masalah Bagi Reviewer Yang Pertama Itu Kadang Kadang Pengusul Yang Minta Karya Ilman Direview Itu Itu Tidak Sabar Jadi Reviewer Itu Harus Sabar Juga Kebanyakan Yang Minta Review Itu Itu Pengen Expert Jadi Kami Dulu Pernah Diminta Mereview Karya Ilmiahnya Itu 50 Lebih 50 Karya Lebih Nah Itu Kalau Disuruh Minta Misalkan Seminggu Atau Tiga Hari Kita Kan Bukan Hanya Mereview Itu Nah Ini Tentunya Perlu Dipertimbangkan Juga Atau Jangan Hanya Minta Kedua P Review Kalau Punya 60 Karya Ilmiah Bagi Kepada 6 6 Orang Berarti Satu Tim Itu Kan Dua Dua Berarti Satu Tim Mendapat Dua Puluhan Karya Nah Ini Nanti Tidak Menyulitkan Atau Memberatkan Review Karena Ini Kan Disalah Salah Juga Kemudian Juga Ini Penting Juga Mungkin Bagi Nanti Pimpinan Ya Sejauh Ini Kebijakan Reviewer Itu Sebenarnya Diberi Kompensasi Atau Tidak Nah Ini Kadang Ada Pergurian Tinggi Memang Yang Sudah Sudah Menerapkan Yang Ditugasi Menjadi Reviewer Itu Juga Juga Ada Kompensasinya Diberi Pekerjaan Dia Mendapat Penghargaan Juga Kompensasi Tapi Juga Ada Pergurian Tinggi Yang Tidak Sama Sekali Nah Ini Kadang-kadang Apa Pengusul Dosen Sendiri Yang Paham Karena Ini Bukan Pekerjaan Yang Bisa Satu Jam Dua Jam Selesai Ini Ada Misalkan Beberapa Pergurian Tinggi Yang Itu Memang Dikelola Di Universitas Ada Ada Ini Apa Universitas Itu Menanggung Menanggung Proses Review Itu Nah Itu Sedikit Bagaimana Cara Mendistribusikan Pekerjaan Review Kemudian Berkaitan Dengan Sistem Aplikasi Apakah Perlu Ditulis Dengan Komentar Menggunakan Tulisan Tangan Atau Didetik Atau Menggunakan Aplikasi Sebenarnya Tidak Ada Kewajiban Tidak Kewajiban Harus Handwriting Atau Menggunakan Aplikasi Atau Diketik Yang Penting Sebenarnya Kita Ada Integritas Baik Dari Pengusul Maupun Yang Mereview Atau Reviewer Integritas Ini Apa Bahwa Pekerjaan Mereview Itu Betul-betul Dilakukan Bukan Hanya Reviewer Itu Hanya Tanda Tangan Saja Nah Kalau Yang Diketik Itu Sering Terjadi Reviewer Itu Hanya Disuruh Tangan Tangan Saja Kalau Handwriting Itu Masih Kita Bisa Misi Melihat Tim Pemilik Oh Ini Pay Review Betul-betul Ditulis Oleh Dua Pereviewer Yang Berbeda Kalau Menggunakan Sistem Aplikasi Seperti Yang Sudah Dikembangkan Oleh UGM Dan ITS Itu Dari Fakultas Meminta Pereviewer Di perguruan tinggi Lain Misalkan Atau Di Dalam Kemudian Reviewer Yang sudah Ditugasi Dengan SKD Itu Nanti Diberi Akon Login Akon Login Nanti Kalau sudah Login Itu Ada Artikel-artikel Yang Di Assign Untuk Review Nanti Tinggal Ngetik Disitu Nanti Bisa Ngeprint Hasil Review Bisa Di Upload Di Sistem Itu Juga Nah Sehingga Salon Guru Besar Ini Atau Lektor Kepala Juga Tidak Perlu Menghirim Berkas Dari Tidak Perlu Ngeprint Juga Sudah Langsung Ke Aplikasi Tapi Kalau Tidak Ada Boleh Dengan Misalkan Ngetik The File Tapi Betul Betul Dilakukan Review Atau Diprint Ditulis Dengan End Writing Itu Juga Bisa Nah Kemudian Perlu Dipahami Juga Berapa Persentase Persentase Masing-masing Pemilik Ini harus Paham Untuk Perbesaran Angka Kreditnya Bapak Ibu Harus Paham Atau Kalau Belum Hapal Setiap Mau Menilai Atau Mereview Buka Bapak Lama-lama Nanti Hapan Misalkan Buku referensi Maksimal 40 Hats Autor Ada Pertanyaan Karena Di POP 2019 Sehingga Distate Secara Eksak Bahwa Pada Penulisan Buku Autor Mendapat 60% Tapi Logikanya Karena Karya Ilmiah Artikel Jurnal Maupun Proceeding Itu Pembagiannya 60% 40% Ya Ini Berlakukan Sama Juga Di Karya Ilmiah Yang Lain Termasuk Buku Angka Kreditnya Berapa Maksimal Ini Juga Dilihat Nah Pertama Kalau Kepenulisannya Itu Terdiri Dari Ini Apa Misalkan Ada Beberapa Penulis Dimana Penulis Pertama Itu Sekaligus Penulis Korrespondensi Maka Angka Kreditnya Dia 60% Nah Penulis Pendampingnya Itu 40% Kalau Penulis Pendamping Lebih Dari Satu Jumlahnya Y% Maka Angka Kredit Masing-masing Penulis Pendamping 40% Kali Angka Kredit Maksimum Dibagi Sejumlah Penulis Pendamping Kemudian Skenario Yang Kedua Penulis Pertama Tidak Sebagai Penulis Korrespondensi Tapi Hanya Dua Penulis Maka Kreditnya Bagi Dua Penulis Pertama 50% Penulis Korrespondensi 50% Nah Skenario Yang ketiga Penulis Pertama Tidak Sebagai Penulis Korrespondensi Tetapi Penulis Penulisnya Lebih Dari Dua Nah Penulis Pertama 40% Penulis Korrespondensi 40% Anggota Penulis Pendamping Yang Tidak Jadi Penulis Pertama Maupun Penulis Korrespondensi Dapatnya Dua Asing Masing 20% Kali Angka Kredit Maksimum Dibagi Sejumlah Penulis Pendamping Yang Tidak Jadi Penulis Pertama Maupun Penulis Korrespondensi Pertanyaan yang Lain Bagaimana Kalau Penulis Korrespondensinya Lebih dari Satu Nah Ini Maka Karena Itu Belum Diatur Secara Eksplisit Silahkan Bapak Ibu Menggunakan Analogi Dari Ketiga Skenario Ini Mana Yang Paling Menguntungkan Penulis Dan Itu Dianggap Akuntable Jadi Pertama Akuntable Dengan Skenario Ini Kemudian Tidak Terlalu Merugikan Penulis Ini Kalau Misalkan Ada Korrespondensinya Ini Banyak Artikel Jurnal Internasional Korrespondensinya Itu Lebih dari Satu Bisa Dua Tiga Nah Ini Bagaimana Nah Kalau Penulis Pertama Itu Jelas Penulis Yang Pertama Kali Ditulis Kalau Cara Menulisnya Dari Kiri Ke Kanan Nah Bagaimana Kalau Model Arab Penulis Pertama Yang Mana Berarti Yang Paling Kanan Karena Yang Pertama Kali Ditulis Itu Yang Kanan Namanya Bagaimana Kalau Menulisnya Itu Menurung Mengikuti Abjet Siapa Penulis Pertama Yang Berawalan Dengan A Karena Jurnal Di Fisik Seperti Fisik Letters Penulis Pertama Itu Menggunakan Atau Penulis Menggunakan Urutan Abjet Alphabet ABCD Sampai Dengan Z Berarti Kalau Zakaria Itu Selalu Di Belakang Kalau Amin Atau Anak Itu Selalu Menjadi Penulis Pertama Kalau Modelnya Alphabet Ini Itu Bapak Ibu Bagaimana Kelebihan Angka Kredit Angka Kredit Penelitian Yang dipakai Itu 80% Boleh Boleh Dipakai Kalau Kebutuhan Angka Kredit Minimalnya Sudah Terpenuhi Jadi Perlu Diperhitungan Juga Nanti Kalau Yang Bertugas Menilai Angka Kredit Oke Nah Ini Perlu Diperhatikan Nah Permasalahan Yang sering Dihadapin Adalah Jurnal Tidak Memenai Kategori Reputasi Tandasun Indah Kemiripannya Tinggi Dokumen P-Review Ini Tidak Valid Tidak Valid Tadi Ada Yang Kosong Ada Yang Diket Tulis Sendiri Ini Kemudian Berikutnya Bentar Ini Contoh Nanti Kita Lihatkan Contoh Contohnya Nah Bagaimana Membuat Cara Menuliskan Komen Ini Apa Bapak Ibu Perhatikan Jadi Awal Awal Dulu Penilaian Online Ada Penilaian Yang Accountable Dengan Beberapa Komen Dan Komen Dikirimkan Ke Penili Pengusul Ini Namanya Kita Masih Awal Yang Mula Dulu Komen Nya Itu Luar Bisa Komen Nya Sangar Contoh Komen Yang Sangar Artikelnya Tidak Baik Langsung Artikelnya Baik Tidak Baik Artikelnya Jelek Atau Artikelnya Buruk Nah Dalam Teknik Menilai Karya Ilmiah Diharapkan Bapak Ibu Di Dalam Review Itu Menulis Penilai Kualitatif Dengan Memberikan Komen Yang Positif Komen Yang Positif Apa Maksudnya Kalau Dibaca Oleh Orang Yang Dimilai Itu Enak Dia Ditunjukkan Mana Yang Kurang Tapi Tidak Don Tidak Menjadi Dia Apa Mental Jatuh Atau Tidak Semangat Itu Yang Dimaksud Dengan Right Positive Tone Misalkan Artikelnya Kurang Tapi Jangan Menggunakan Yang Buruk Atau Jelek Kemudian Menyajikan Komentar Penilaian Dengan Baik Dan Tersetruktur Sistematik Dan Baik Jadi Kalimat Itu Juga Jelas Disitu Jadi Apa Yang Bapak Ibu Akan Sampaikan Itu Sistematis Jelas Mulai Dari Apa Dulu Misalkan Akan Dibahas Tentang Subtansinya Cermati Dulu Mulai Dari Judulnya Latar Belakang Jangan Di dalam Memberikan Komentar Loncat Loncat Judul Langsung Kedaftar Pustaka Kemudian Ketengah Kemetodologi Balik Kekasimpulan Naik Lagi Ke Abstrak Nah Ini Namanya Tidak Well Organized Tidak Tersusun Dengan Baik Komendan Demikian Juga Di dalam Review Karya ilmiah Itu Bapak Ibu Melihat Aturan Juga Aturan Yang Paling Besar Dulu Kemudian Rinciannya Sampai Teknis Sekali Sehingga Apa yang Ditulis Itu Tersusun Dengan Dengan Baik Di situ Nah Setiap Memberikan Komentar Harus Dikembalikan Kepada Rujukan Aturannya Misalkan Bapak Ibu Akan Mengatakan Bahwa Jurnalnya Itu Tidak Terindeks Dasarnya Apa? Karena Di kriteria Jurnalnya Reputasi Jurnalnya Harus Terindeks Jadi Yang Terindeks Yang itu Distat Adalah Jurnalnya Bukan Masalah Artikelnya Kalau Artikelnya Itu Harus Baik Karena Ilmiahnya Itu Harus Baik Kualitasnya Jurnalnya Terindeks Aditorial Bot Misalkan Minimal Dari Pak Bapak Ibu Di dalam Menuliskan Review Itu Harus Mengacu Ke Aturan Aturan Itu Jadi Jangan Jangan Membuat Kata Yang Umum Yang Selalu Umum Misalkan Artikel Sangat Baik Semua Semua Nanti Dikatakan Seperti Itu Saya Bisa Menggunakan Kata Yang Umum Tanpa Membaca Untuk Menilai Semua Artikel Jadi Jadi Artikel Sudah Sesuai Dengan Kaidah Ilmi Dan Akademi Artikel Itu Sangat Bagus Mutakhir Itu Kan Bisa Diterapkan Untuk Semua Artikel Nggak 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 Komen Di Sini Tentunya Harus Dibaca Artikel Bagaimana Artikel Itu Dinyatakan Baik Disampaikan Disitu Alasan Baiknya Dimana Tapi Bukan Menyuruh Penulis Artikel Itu Untuk Memperbaiki Karena Kita Statusnya Dalam review Untuk Kenaikan Pakat Pemunjabatan Bukan Review Untuk Artikel Itu Akan Diterbitkan Kalau Review Artikel Itu Akan Diterbitkan Tujuannya Adalah Memberikan Kritik Dan Komen Positif Supaya Artikel Itu Menjadi Lebih Baik Tetapi Kalau Review Untuk Kenaikan Jabatan Itu Memberikan Komen Dan Kritik Sebagai Akuntabilitas Dari Penilaian Naka Kredit Yang Akan Diberikan Dan Itu Dapat Digunakan Untuk Perbaikan Dosen Itu Kedepan Bukan Untuk Memperbaiki Artikel Itu Jadi Dosen Ini Nanti Diberi Masukan Karya-karya Seperti Itu Pada Saat Dia Naik Jabatan Lagi Ya Ada Peningkatan Atau Di Dalam Dia Berkarir Jadi Ini Harus Dibedakan Antara Reviewer Dijurnal Dengan P-Review Untuk Kenaikan Pakat Maupun Jabatan Akademik Dosen Nah Ini Berikutnya Nah Apa Jiri-jiri Komentar Atau Penilaian Yang Baik Ini Bapak Ibu Perlu Hati-hati Juga Yang Pertama Konstruktif Dan Profesional Tadi Harus Konstruktif Membuat Dosen Itu Menjadi Semangat Juga Nah Bagi Dosen Itu Yang Direview Karat Ilmiahnya Itu Juga Terbuka Karena Apa Karena Ini kritik Kritik Masukan Dari Dari Orang Yang Pakar Memberi Masukan Ke Kita Harus Senang Harus Senang Oh Ini Kita Diberi Masukan Yang Terbalik Itu Yang Kadang-kadang Yang Terjadi Sehingga Usulannya Pala Dikembalikan Pengusul Ini Dosen Yang Meminta Review Itu Senang Kalau Dikomentari Karena Ilmiahnya Baik Kemudian Yang Mereview Itu Juga Tanpa Beban Karena Dia Dengan Mengatakan Baik Dia Tidak Akan Dipelototi Atau Dibenci Itu Kan Oleh Dosen Yang Direview Tetapi Hasil Review Itu Tidak Objektif Dan Tidak Akuntabel Sehingga Perlu Diubah Mindset Kalau Kita Meminta Review Kepada Teman Peer Reviewer Ini Minta Tolong Ditulis Seobjek Objektif Kan Setulis Seobjektif Objektif Atau Dalam Bahasa Indonesia Ditulis Seobjektif Mungkin Jadi Saya Juga Senang Kalau Karya Saya Dinyatakan Ini Ada Yang Kurang Disini Nanti Peer Review Nya Palah Valid Jangan Berarti Itu Daripada Artikel Saya Dikatakan Bagus Tapi Dokumen Peer Review Dikembalikan Cura Perbaiki Nah Ini Kalau Dubai Mindset Jadi Bapak Ibu Pada Saat Meminta Peer Review Kepada Teman Minta Tolong Ditulis Seobjektif Mungkin Angkanya Jadi Jangan Minta Minta Dikatakan Baik Terus Demikian Juga Pada Saat Kita Menghargai Hasil Peer Review Di Jurnal Pada Saat Terbit Kita Harus Berterima Kasih Kepada Peer Review Yang Sudah Meluangkan Waktunya Mencermati Data-data Kita Sehingga Dia Memberikan Kritik Yang Konstruktif Dan Profesional Sehingga Kita Bisa Melakukan Perbaikan Artikel Kita Lebih Lebih Baik Kita Harus Hati-hati Kalau Akan Menerbakan Artikel Di Jurnal Tanpa Proses Review Nah Ini Harus Kita Hindari Kalau Ada Jurnal Yang Bisa Publikasi Cepat Misalkan Seminggu Seminggu Tanpa Ada Review Nah Ini Pala Perlu Kita Hindari Kemudian Yang Kedua Knowledgeable Berpengetahuan Luas Seimbang Adil Dan Teliti Berpatahuan Di Sini Apa Ya Ini Potensi Potensi Pemikiran Trans Disiplin Inter Disiplin Dan Multi Disiplin Itu Kita Open Open Mindset Kita Harus Terbuka Jangan Menganggap Diri Kita Sendiri Yang Paling Bisa Ya Dari Bidang Ilmu Yang Lain Itu Juga Bisa Orang Lain Juga Bisa Menjermati Tulisan Kita Juga Ada Yang Tidak Sempurna Sehingga Orang Lain Bisa Memberikan Komen Komen Yang Kita Sebagai Reviewer Juga Harus Banyak Membaca Juga Sehingga Bisa Memberikan Kontribusi Disitu Ya Apa Penilaian Yang Objektif Dan Akuntable Kemudian Yang Kita Komankan Yang Kita Berikan Komen Itu Juga Nantinya Bermanfaat Untuk Pengusul Bermanfaat Untuk Pengelola Juga Komprehensif Nah Komprehensif Ini Menyeluruh Jadi Komponen Komponen Itu Kan Ada Di P-review Form Itu Semua Juga Dicermati Nah Ini Kalau Kita Mengikuti Metode Review Seperti Ini Ini Akan Membutuhkan Waktu Tidak Banyak P-reviewer Yang Mau Seperti Itu Makanya Banyak P-reviewer Yang Mengatakan Baik Saja Atau Sangat Baik Kalau P-reviewnya Hanya Itu Bagi Saya Sebagai Reviewer Juga Senang Kan Cukup Mengatakan Sangat Baik Ya Udah Selesai 50 Artikel Selesai Dalam Satu Hari Tapi Tidak Accountable Kemudian Objektif Berwawasan Akurat Dan Produktif Komunikasi Tertulis Ini Ya Maksudnya Review Ini Kan Kita Nanti Akan Dibaca Dibaca Oleh Yang Direview Kemudian Dipakai Juga Untuk Usulan Kenaikan Pakat Dan Jabatan Akan Dibaca Lagi Nah Dokumen P-review Ini 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 Penilai 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 P-reviewernya Sudah Sangat Objektif Penilai Itu Tidak Perlu Membaca Ini Menilai Lagi Itu Sudah Memakai Saja Itu P-review Yang Ini Apa Dari P-reviewer Yang Sangat Ini Apa Sangat Akurat Valid Tinggal Dipakai Tapi Kalau P-review Itu Hanya Mengatakan Baik Atau Sangat Baik Itu Itu Nanti Dibaca Lagi Kemudian Pertanyaan Pertanyaan Ini Kalau Yang Di Jurnal Komen Komen Yang Kita Berikan Karena Ini P-review Untuk Naikan Pakat Jabatan Komen Yang Kita Berikan Bisa Diberi Supaya Tersetruktur Diberi Poin Poin Nomor Sehingga Bisa Dibaca Dengan Dengan Baik Terdokumatasi Dengan Baik Dan Panjang Signifikan Berikutnya Nah Ini Bagian Artikelnya Dapat Gaya Penulisannya Aspek Etik Dan Seterusnya Yang Dimilai Nah Ini Kalau Untuk Artikel Ini Contoh Sejauh Misalkan Kita Mereview Contoh Ini Dulu Service As Service Quality Factor Evaluation Using Ini Kalau Dicermati Dari Cita Baca Ini Saya Dulusan Disini Adalah Software Perangkat Lunak Ini Sebagai Faktor Quality Ini Evaluasi Ini Alat Alat Evaluasi Sebenarnya Evaluasi Jadi Ada yang Hilang Disini Ini Kalau Kita Mencermati Tapi Bukan Berarti Kita Di Dalam Kita Memberikan Komen Ya Seharusnya Judul Bisa Lebih Tepat Bukan Menyarankan Perbaikan Bukan Tapi Yang Baik Seperti Ini Atau Ada Kesalahan Misalkan Grammar Jadi Banyak Sekali Artikel Di Jurnal Predator Karena Menggunakan Google Itu Kadang Terbeli Maknanya Itu Menjadi Berlawanan Dengan Sesungguhnya Nah Ini Juga Kita Perlu Cermati Juga Misalkan Ini Kalau Judul Itu Kan Dibentuk Dari Variable Variable Penelitian Atau Dari Aspek Aspek Yang Diteliti Nah Ternyata Di Judulnya Misalkan Judul Tidak Ada Kaitannya Sama Sekali Dengan Isinya Padahal Dalam Penulisan Yang Bagus Bahkan Didul Hukum Bidah Hukum Itu Ada Asas Titulus Exlex Rubrica Exlex Jadi Subjudul Atau Judul Harus Sesuai Dengan Isinya Nah Kalau Judulnya Apa Isinya Apa Apa Bisa Terjadi Seperti Banyak Juga Jadi Ada Satu Artikel Yang Sedang Saya Periksa Ini Subjudul Dengan Isinya Ada Tidak Berkaitan Subjudul Hasil Dan Eksperimen Hasil Dan Hasil Dan Ini Hasil Dan Pembahasan Disitu Menceritakan Dia akan Melakukan Akan Melakukan Itu Hasilnya Tidak Ada Pembahasannya Tidak Ada Nah Kalau Kita Kaitkan Atau Tidak Yang Baik Teori Menulis Yang Baik Ini Subjudul Harus Sesuai Dengan Dengan Isinya Di Dalam Akses Hukum Juga Seperti Itu Tadi Titulis Atlet Rubrik Atlet Kalau Bab Isi Bab Harus Dengan Sama Dengan Judul Bab Nah Kita Kadang Kadang Penafsir Hanya Itu Kemana Judul Babnya Itu Lain Lain Isi Babnya Apa Saja Judulnya Lain Lain Itu Dimaknai Apa Lain 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 Itu Bisa Masuk Disitu Nah Bab Lain Lain Ini Mestinya Adalah Lain Lain Yang Belum Di Atur Atau Disetet Dalam Pasal Pasal Khususus Tetapi Masih Dalam Lingkup Itu Kalau Lain Lain Apa Aja Ini Di Luar Konteks Nah Selama Ini Selama Ini Kita Kadang-kadang Atau Ini Di Dalam Perancang Perancang Itu Memaknai Mengambil Kesempatan Itu Lain Lain Itu Apa Saja Bisa Dimasukkan Kalau Orang Yang Mau Mencermati Lain Lain Tetap Lain Yang Belum Diatur Atau Di Step Pada Ketentuan Ketentuan Khusus Tetapi Masih Dalam Ruang Lingkup Itu Ini Juga Kesesuaian Antara Subjudul Dengan Dengan Isi Judulnya Isi Disitu Kontek Oke Berikutnya Ini Nanti Oke Ini Oh ya Oke Untuk Untuk Apa PPT Ini Saya Ini Sekian Nanti Masih ada Saya Mau Nunjukkan Yang Lain Untuk Ini Yang Lebih Teknis Oke Ini Bapak Ibu Perlu Dicermati Ini Jadi Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Jadi Dokumen Isi Kemiripan Ini Perlu Diperhatikan Etika Keilman Penelitian Dan Publikasi Kemudian Dokumen Peerview Ini Penerbit Jurnalnya Kemudian Kaida Ilmiah Artikel Kaida Ilmiah Artikel Berikutnya Yang Bawah Ini Apa Lagi Oke Jadi Ada Empat Poin Empat Poin Tentang Artikel Jadi Dokumen Uji Kemiripan Itu Perlu Dicek Kemudian Tentang Etikanya Penulisan Dan Seterusnya Kemudian Jurnalnya Penerbitnya Nah Kalau Uji Kemiripan Apa yang Dicek Berada Dokumen Ada Tidak Kalau Ada Indah Kemiripannya Berapa Ini Kalau Lebih dari 26% Lebih dari Perbaikan Uji Kemiripan Suruh Perbaiki Nah Sekarang Etika Ilmu Penelitian Nah Coba Dicek Jurnalnya Proses Cepat Tanpa Review Atau Dengan Review Bagaimana Mengetahui Jurnal itu Direview Dengan Baik Pertama Kalau Jurnalnya Tidak Predator Insyaallah Itu Direview Dengan Baik Tetapi Kalau Ada Indikasi Predator Ini Perlu Dicek Ada Review Atau Tidak Nah Bagaimana Ngecek Review Biasanya Ada Bukti Korespondensi Kalau Tidak Ada Korespondensi Bisa Diminta Kepada Pengusul Nah Berikutnya Kasus Ini Proses Cepat Berbiaya Mahal Nah Ini Juga Perlu Diberhatikan Kemudian Ada Usur Tragersum Atau Tidak Kemudian Fragmentasi Fabrikasi Falsifikasi Atau Ghost Outer Ghost Outer Ini Juga Sulit Mendeteksinya Kemudian Pendanaan Gada Contoh Bapak Ibu Artikel Bapak Ibu Bisa Ngejak Di Ucapan Terima Kasih Disana Kadang-kadang Penulis Itu Apa Nyampe Kau Terima kasih Ke Dua Atau Tiga Sumber Pendanaan Padahal Kita Tahu Kita Tahu Bahwa Misalkan Pendanaan Dari DRPM Misalkan Dasar Lunggulan Pergulan Tiga Itu Luaran Luaran Yang Sama Tidak Boleh Diajukan Lagi Untuk Mendapatkan Pendanaan Dari Sumber Yang Lain Apalagi Misalkan Dari Sumber APBN Juga Nah Ini Kan Masalah Conflict of Interest Multiple Funding Ini Juga Sebenernya Perlu Perlu Dicek Juga Kemudian Misalkan Ada Coercive Citation Putipan Paksa Misalkan Contoh Apa Putipan Paksa Reviewernya Reviewer Di jurnal Yang Dulu Yang Menerbitkan Itu Reviewer Dulu Di jurnal Itu Misalkan Bidang Bidangnya Misalkan Dia Meneliti Tentang Perbankan Perbankan Reviewernya Itu Sebenernya Penelitanya Bukan Tentang Ini Apa Masalah Ini Misalkan Uang Crypto Atau Apa Ini Yang Lagi Hiboh Uang Crypto Semarang Ada Yang Dapat Milyaran Kemudian Ternyata Reviewernya Penelitanya Lain Tentang Akuntansi Tapi Karena Ini Apa Reviewernya Berkepentingan Disitasi Minta Kepada Penulisnya Suruh Mengutip Itu Nah Ini Ini Yang Namanya Percius Citation Nah Ini Juga Bapak Ibu Bisa Cermati Hanya Mengatakan Saja Oh Di Artikel Ini Ya Dijumpai Ada 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 Duga Citation Yang Tidak Berkaitan Nah Ini Bapak Ibu Bisa Dengan Feeling Sebagai Penilai Atau Sebagai Reviewer Itu Bisa Ngecek Ngecek Dosen Tentang Perbankan Berikutnya Lagi Tentang Teologi Dan Seterusnya Nah Itu Bisa Feeling Dari Situ Ya Itu Bisa Dengan Cepat Melihat Praktik Praktik Tidak Valid Maka Harus Dimintakan Perview Lagi Ini Ini Yang Sedang Kita Diskusikan Kemudian Nanti Masalah Penerbit Jurnalnya Ini ISSC Ada Tidak Bahasa Resmi Terbitan Online Ada Dewan Redaksinya Kemudian Dari Berapa Negara Ditulis Indeks Berapa SJR Berapa Ini Hal-hal Bapak Ibu Harus Pahami Dan Bisa Dimasukkan Dalam Komentar Adisi Khusus Atau Bukan Terbitan Dari Kansuran Atau Bukan Bagaimana Kedudukan Penulis Nah Kalau Misalkan Dia Ke Outer Outer Tentunya Tidak Boleh Dinilai Sebagai First Outer Kemudian Konsistensi Jumlah Terbitan Tidak Volume Jumlah Self-detection Jadi Boleh Mengutip Artikel Kita Sendiri Di Dalam Paper Di Tab Biasanya Maksimal Yang Dibolehkan Adalah 15% Ini Kemudian Struktur Artikelnya Bagaimana Judul Artikel Nah Bapak 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 Di Dalam Mengecek Judul Artikel Ini Bisa Checklist Seperti Judulnya Sesuai Dengan Tujuan Dan Ruang Nik Jurnal Tidak Kalau Tidak Ditulis Judul Tidak Sesuai Dengan Ruang Dengan Tujuan Dan Ruang Nik Jurnal Kemudian Bagaimana Tentang Judul Oh Judulnya Ternyata Tidak Ada Kaitannya Dengan Variable Atau Aspek Atau Parameter Yang Dikaji Misalkan Dia Mengkaji Tentang Aspek Misalkan Bagaimana Efektivitas Sebuah Algoritma Yang Dibangun Algoritma Yang Dibangun Terhadap Misalkan Ini Apa Efektivitas Bagaimana Misalkan Bagaimana Pengaruh Misalkan Model Model Atau Metode Yang Digunakan Terhadap Efektivitas Atau Bentar Bagaimana Pengaruh Algoritma Yang Dibangun Terhadap Efektivitas Dari Algoritma Tersebut Nah Ini Misalkan Nanti Dilihat Misalkan Panjang Panjang Stepnya Panjang Langkahnya Nah Ini Ada Waktu Eksekusinya Bagaimana Dan Seterusnya Ini Kalau Dalam Modeling Ataupun Simulation Nah Tapi Judulnya Tidak Mencerminkan Itu Judulnya Tidak Mencerminkan Nah Ini Bisa Ditulis Dalam Review Kemudian Kemudian Bagaimana Jumlah Judul Sesuai Dengan Di Dalam Kaida Penulisan Ilmiah Misalkan Maksimal 14 Kata Oh Ternyata Dudul Ditulis Dalam 20 Kata Sehingga Pembaca Mau Membaca Agak Sweet Kemudian Oh Judulnya Ternyata Dijudul Banyak Sekali Rumus Matematika Yang Sulit Bahkan Kalau Dicetak Itu Menjadi Simbol Simbol Berubah Nah Ini Kemudian Apakah Judul Informatif Atau Atraktif Bagaimana Bentuk Frasenya Oh Ternyata Judulnya Malah Merupakan Kalimat Ini Kalimat Tanya Tanya Yang Membingungkan Nah Judul Boleh Juga Dalam Tanya Kalimat Tanya Tetapi Tidak Banyak Umumnya Dalam Frase Dalam Bentuk Frase Atau Bukan Kalimat Kemudian Tidak Mengadu Sikatannya Tidak Lazim Bahwa Ternyata Judulnya Malah Disingkat Singkat Kemudian Kadang-kadang Bentuk Kalimat Tanya Tidak Menentu Kata Sifat Apa Yang Dimasuk Dengan Kata Sifat Dalam Satu Frase Adjektif Itu Bisa Tiga Atau Empat Misalkan Mengatakan Akan Menyebutkan Orang Yang Pandai Tinggi Kemudian Lincah Dan Seterusnya Tetapi Dalam Satu Frase Sehingga Itu Di dalam Sisi Keterbacaan Itu Sulit Dibaca Nah Kemudian Bapak Ibu Bisa Mencermati Bahasa Bagaimana Tata Bahasanya Akurat Enggak Bapak Bapak Ibu Bisa Dalam Dalam Judul Dengan Teks Di kalimat Itu Berbeda Judul Itu Biasanya Frase Non Frase Ya Maupun Apa Non Ini Kemudian Bahasa Di dalam Teks Di dalam Teks Itu Biasanya Bentuknya Kalimat Selain Selain Subjudul Atau Subjudul Itu Teksnya Adalah Dalam Baudita Bentuknya Kalimat Atau Keterangan Gambar Itu Bukan Kalimat Keterangan Tabel Nah Teksnya Itu Bentuknya Kalimat Nah Bagaimana Disebut Sebagai Kalimat Kalimat Itu Minimal Itu Jadi Terdiri Dari Subjek Dan Predikat Itu Minimal Kalau Tidak Ada Predikatnya Ataupun Subjeknya Maka Itu Nanti Di dalam Konteks Paragraf Itu Menjadi Tidak Baik Atau Tidak Sesuai Dengan Ketentulan Akademik Writing Yang Baik Jadi Di dalam Paragraf Itu Karya Ilmiah Kalimat Pertama Kedua Ketiga Kalimat Terus Ini Kecuali Dia Mengutip Sebuah Persakapan Kalau Itu Konteksnya Sedang Ini Apa Mengkaji Tentang Bahasa Atau Tentang Misalkan Cerita Atau Apa Itu Bisa Di Berkutipan Kemudian Kosa Kata Kaya Dan Bervariasi Dan Ini Juga Harus Tepat Akurat Kosa Kata Yang Digunakan Jadi Kita Di dalam Menulis Bahasa Inggris Yang Sering Kecolongan Adalah Apa Kata Kata Inggris Yang Sering Kita Gunakan Di dalam Percakapan Sehari Hari Kemudian Kita Menteranslasi Nah Itu Kadang Kadang Menjadi Keliru Karena Kita Di dalam Bahasa Indonesia Yang Diri Keliru Nah Ini Perlu Diberhatikan Perhati-hati Karena Kita Sering Menggunakan Kosa Kata Bahasa Indonesia Di dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari Kemudian Kita Langsung Lakukan Contoh Misalkan Ada Ini Kata Yang Situ Sebenarnya Kata Kerja Tapi Kita Fungsikan Sebagai Ini Misalkan Kedudukannya Dalam Predikat Itu Menjadi Kurang Tempat Yang Seharusnya Itu Bentuknya Non Atau People Atau Orang Ini Disitu Menjadi Keliru Nah Ini Juga Perlu Diberhatikan Kadang-kadang Di dalam Kalimat Yang Nampaknya Kalimatnya Sudah Panjang Tekstnya Tetapi Kalau Dilihat Ada Satu Unsur Yang Kurang Baik Predikat Maupun Subject Nah Ini Perlu Perlu Diberhatikan Nah Kenapa Api Review Mesti Melihat Seperti Nah Ini Dalam Rangka Akuntabilitas Kita Memberikan Angka Supaya Angka Yang kita Berikan Itu Akuntabil Sesuai Dengan Kondisi Artikel Kemudian Etika Berbahasa Bagaimana Di dalam Kalimat Tersebut Nah Kalau Membuat Artikel Itu Bentuknya Ai-ai Gitu Kan Saya Melakukan Ini Saya Mengerjakan Penatian Ya Itu Tidak Pas Biasanya Di dalam Akademi Kreatik Itu Memang Menggunakan Di Internasional Banyak Menggunakan Aktif Aktifnya Tapi Dia Biasanya Dalam Bentuk Wi Dianggap Itu Dalam Bentuk Tim Itu Lebih Nampaknya Lebih Sopan Lebih Komunikatif Dibanding Menggunakan Ai Sejauh Selama Berapa Tahun Sejak Ini Apa Dari Pertama Kali Baca Artikel Hampir Dengan Sekarang Artikel Yang Ditulis Dengan Kata Ai Di Juna Internasional Baru Saya Mendapatkan Satu Kali Ditulis Oleh Profesor Likharev Dari Rusia Itu Baru Satu Kali Menjumpai Artikel Juna Internasional Yang Dia Tulis Dengan Kata Ai Kemudian Kalimat Disusun Pada Tingkat Advanced Kalimat Kompleks Memang Di Akademika Writing Ini Banyak Juga Menyarankan Oh Ini Ditulis Dengan Kalimat Sederhana Tidak Selalu Begitu Jadi Kita Menulis Paper Sesuai Dengan Tingkat Readernya Tingkat Pembaca Dari Pembacanya Ini Kalau Dia Sudah Tingkatnya Tinggi Minimal Sarjana Menulisnya Dalam Bentuk Sudah Kompleks Kompleks Tetapi Kalau Yang Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Itu Kita Buat Kalimat Kalimat Yang Simpel Yang Misalkan Satu Kalimat Panjangnya Satu Lain Tapi Kalau Di Dalam Juna Juna Internasional Itu Sudah Merupakan Kalimat Kalimat Yang Kompleks Kemudian Menghindari Kosa kata Yang monotor Dengan Menggunakan Sinonim Ini Kalau Ada Atau Katanya Berulang-ulang Itu Saja Ini Kalau Mau Detail Kemudian Susunan Fraksinya Bagaimana Menghindari Klaim Sepihak Dengan Menggunakan Kata Novel Atau Fech Time Kemudian Skema Gambarnya Bagaimana Makna Tak Bersayap Menggunakan Simbol Flochart Standar Internasional Gambarnya Jelas Dan Informasi Tabelnya Bagaimana Ada Nomor Dan Keterangan Tabel Atau Tidak Kemudian Tabel Dirujuk Dalam Teks Terdekat Tidak Contoh Misalkan Banyak Tabel Tetapi Tabelnya Juga Tidak Diberi Keterangan Tabel Tidak Diberi Penomoran Dan Tidak Dikutip Atau Distet Dalam Teks Nah Ini Tentunya Menjadi Kurang Penilainya Kesalahan Spelling Artikel Misalkan Authorship Bagaimana Tentang Penulisan Diberi Nomor Tidak Ada Ghost Outer Nama Keluarga Jelas Ada Email Penulis Korespondensi Lengkap Dan Jelas Nah Abstract Ringkas Dan Jelas Jumlah Kata Sesuai Panduan Dan Seterusnya Kemudian Istri Abstract Sesuai Panduan Misalkan Latar Belakang Tujuan Metode Desain Penelitian Hasil Hasil Utama Kesimpulan Utama Dan Implikasi Kemudian Abstract Mengandung Gambar Putih Pandang Akronim Tidak Lazim Nah Ini Kadang-kadang Gerak Abstract Mengandung Gambar Atau Kultipan Tidak Lazim Abstract Apa ditulis Dalam Pasten Atau Present Nah Ini Ikuti Jurnalnya Jadi Ada yang Menulis Abstract Dalam Pasten Itu Juga Ada Yang Menulis Dalam Present Itu Juga Juga Ada Jadi Ikuti Sanya Ketentuan Yang Ada Di Jurnal Tersebut Kemudian Berkaitan Dengan Kata Kunci Atau Aspek Atau Medode Spesifik Penelitian Terdiri Dari Tiga Sampai Sama Lima Kata Atau Kelompok Kata Ditulis Urutan Pertama Ditulis Dalam Bentuk Tunggal Dan Spesifik Singkatan Dipakai Yang Sudah Umum Jadi Misalkan Abstract Dia Nulis Abstract Kadang-kadang Plural Kadang-kadang Singular Ini Tentunya Tidak Tidak Konsisten Astrak Itu Biasanya Ditulis Dalam Bentuk Tunggal Kemudian Bagian Pendaulian Artikel Singkatan Yang Dipakai Sudah Umum Literatur Disitasi Relevan Dengan Topik Penelitian Dan Penelitian Penelitian Masalah Terorganisasi Ada Rasionalisasi Penelitian Dan Seterusnya Kemudian Bahan Metode Penelitian Eksperimental Para Penelitian Positan Dengan Tujuan Penelitian Metode Penelitian Jelas Dan Seterusnya Jadi Hasil Seterusnya Ini Perlu Perlu Dicek Juga Oke Itu Jadi Itu dulu Yang bisa Sampaikan Ini Masih Banyak Materi Sebenarnya Nanti Kita Bisa Sambil Tanya Jawab Waktu Kami Kembalikan Ke Pun Nova Silahkan Terima kasih Prof Untuk Paparan Yang Sangat Luar Biasa Ada Begitu Banyak Penguatan Kembali Kepada Kita Dibuka Dengan Menyampaikan Informasi Bagaimana Istimewanya Pengajuan Proses Kenaikan Jabatan Dan Nunjang Akademik Di Indonesia Kemudian Kenapa Perlu Artikel Publikasi Kita Direview Kembali Sampai Kepada Bagaimana Ciri-ciri Review Yang Baik Dan Tadi Ditutup Dengan Indikator Penilaian Artikel Terdiri Dari Dokumen Untuk Uji Kemiripan Etika Keilmuan Dokumen Per-review Sampai Kepada Kaedah Ilmiah Baik Bapak Ibu Sesungguhnya Memang Kita Sudah Kepada Panitia Karena Saya Rasa Panitia Paparan Dari Prof. Sucikno Ini Sangat Penting Untuk Kita Ketahui Bersama Berikutnya Saya Akan Membuka Kesempatan Kepada Bapak Ibu Untuk Menyampaikan Pertanyaan Sebelumnya Tadi Sudah Ada Yang Saya Akan Beri Kesempatan Kepada Tiga Pertanya Terlebih Dahulu Bapak Ibu Disini Sudah Ada Dr. Gram Kemudian Ada Ibu Angel Damayanti Dan Yang Pertama Tadi Ibu Milina Sebayang Nanti Yang Berikutnya Baru Saya Beri kesempatan Kepada Ibu Silahkan Kepada Dr. Bram Terima kasih Ibu Nova Terima kasih Juga Untuk Prof. Sudik Pada Penjelasannya Saya Ada Dua Pertanyaan Yang Sudah Setui Sebenarnya Tapi Baiklah Karena Diminta Untuk Secara Oral Disampaikannya Yang Pertama Itu Tadi Sepintas Sudah Dijawab Juga Sudah Disampaikan Juga Oleh Prof Yaitu Terkait Dengan Sekarang Ada Kayak Semacam Kewajiban Review Itu Menulis Review Tulis Tangan Ya Ini Pengalaman Juga Karena Meskipun Review Yang Saya Minta Itu Temannya Tapi Kan Kita Juga Harus Akui Beliau Beliau Itu Juga Sibuk Di Fakultasnya Di Prodinya Jadi Begitu Saya Minta Tolong Sekarang Ditulis Tangannya Pertanyaan Mereka Begitu Kan Biasanya Cuma Diketik Aja Nah Ini Jadi Masalah Karena Ya Itu Tadi Karena Secara Teknis Kalau Tulis Tangan Berarti Form Yang Kita Kirim Itu Meskipun Sudah Dalam Word Atau PDF Itu Mereka Harus Print Terus Mereka Harus Tulis Setelah Itu Mereka Harus Scan Baru Kirim Lagi Jadi Itu Mungkin Keberatannya Mereka Akhirnya Yang Namanya Kita Meminta Ya Kita Jadinya Mesti Agak Sabar Tadi Prof Karena Ya Kan Dia bilang Tulis Tangan Jadi Tergantung Ini Artinya Begini Saya Tidak Tau Apa Alasannya Kenapa Mesti Tulis Tangan Apakah Iya Kita Juga Meragukan Integritas Dari Yang Review Gitu Ya Kalau Dia pun Dia pakai Ketik Ya Mestinya Kita Percayalah Bahwa Dia juga Mengetik Itu Dengan Benar Gitu Yang Mending Kan Sekarang Tadi Seperti Prof Bilang Tidak Boleh Hanya Bila Cukup Baik Bagus Kan Harus Ada Penjelasan Itu Sudah Membuat Mereka Sekarang Jauh Lebih Harus Lebih Detail Melihat Karya Tulis Kita Itu Yang Pertama Saya Tidak Apakah Itu Aturan Dari UKI Sendiri Atau LLDP Atau Bahkan Itu Sudah Aturan Nasional Itu Pertanyaan Saya Yang Kedua Terkait Dengan Jurnal Berreputasi Kenapa Tidak Juga Kita Sebutkan Jurnal Nasional Berreputasi Itu Artinya Apa Kita Juga Menghargai Dan Mengajak Supaya Pengasuh Jurnal Nasional Kita Yang Sudah Berreputasi Artinya Minimal Sinta Satu Sinta Dua Itu Tetap Menjaga Kualitas Dan Itu Menjadi Acuan Untuk Penilaian Angka Kredit Bagi Dosen Indonesia Itu Ya Saya Tidak Tau Mungkin Ini Tentu Aturannya Di Kebijakan Tapi Minimal Kita Juga Mengusuhkan Supaya Jurnal Nasional Yang Teragritasi Baik Itu Menjadi Salah Satu Acuan Untuk Penilaian Angka Kredit Itu Saja Prof Terima Kasih Langsung Saya Jawab Biar Tidak Lupa Terima Kasih Bapak Dr. Bram Sima Tupang Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Berkaitan Dengan Dokumen P-Review Jadi Tadi Sudah Saya Jelaskan Untuk P-Review Itu Boleh Ditulis Dengan Handwriting Tulis Tangan Bercetak Boleh Diketik Atau Boleh Menggunakan Sistem Seperti Di UGM Dan ITS Mereka Itu Tinggal Nisi Di Aplikasi Nanti Ada Filenya Itu Boleh Jadi Yang Penting Review Itu Betul-betul Dilakukan Nah Ini Memang Ada Kelemahan Yang Ketik Bapak Ibu Jadi Yang Ketik Ini Sering Kita Jumpai Komen Komen Itu Sudah Dibuat Oleh Pengusung Sendiri Komen Itu Tinggal Sudah Dibuat Oleh Pengusul Sendiri P-Reviewer Itu Tinggal Tangan-Tangan Ini Sehingga Memang Di Beberapa Perkulian Tinggi Sekarang Daripada Mampil Resiko Nanti Dikembalikan Lagi Ada Memang Yang Meminta Ditulis Tangan Seja Tapi Kalau Mau Diketik Ataupun Dengan Aplikasi Sudah Mengisi Di sistem Tanda tangannya Pakai Tanda tangan Digital Itu Juga Boleh Tidak Harus Ini Tanda tangannya Bahasa Karena Tanda tangan Digital Juga Sah Dilindungi Udang Udang Jadi Itu Pak Bram Berkaitan Dengan Kewajiban Apakah Endwriting Atau Printing Diketik Jadi Tidak Harus Yang penting Direview Apakah Direview Atau Tidak Itu Sebenarnya Ciri-cirinya Kelihatan Di situ Kalau Komen Antara Artikel Itu Hampir Mirip Kalau Diketik Itu Ada Kesenderungan Yang Buat Itu Pengusul Sendiri Karena Apa Karena Dia Membuat Membuat Tanpa Membaca Artikel Per Artikel Itu Kesenderungan Komen Itu Hampir Sama Kemudian Yang Kedua Berkaitan Dengan Jurnal Reputasi Jadi Untuk Reputasi Ini Sebenarnya Kita Pakai Untuk Jurnal Yang Diluar Karena Diluar Itu Tidak Ada Jurnal Itu Diakreditasi Pak Bram Di Indonesia Jurnal Itu Juga Diakreditasi Diakreditasi Juga Negara Sebenarnya Lebih Kepada Reputasi Sebuah Tulisan Karya Itu Akan Diakui Oleh Masyarakat Atau Tidak Terserah Masyarakat Yang Menilai Masyarakat Akademi Dalam Dalam Kaitan Untuk Kenaikan Jorbatan Ini Memang Kita Seolah Membuat Kalakasta Klasifikasi Itu Sebenarnya Intinya Untuk Memudahkan Memudahkan Di dalam Memberikan Angka Kredit Dan Di dalam Nanti Leveling Meskipun Sebenarnya Kalau kita Lihat Secara Harfiah Jurkarya Itu Satu Satu Karena Ilmiah Itu Kemudian Mau Diterima Oleh Masyarakat Terserah Masyarakat Yang Menilai Nanti Nanti Karya Yang Baik Akhirnya Dinilai Baik Oleh Masyarakat Tetapi Karena Untuk Keperluan Pengelolaan Ini Kenaikan Pakat Dan Jabatan Supaya Angka Kredit Dibuatlah Leveling Mulai Dari Jurnal Ilmiah Nasional Jurnal Nasional Terkretasi Kemudian Jurnal Internasional Dan Jurnal Internasional Reputasi Nah Di Kementerian Sendiri Sekarang Sudah Ada Pengaturan Bahwa Kalau Jurnal Jurnal Ini Misalkan Jurnal Yang Peringkat Satu Sinta Satu Itu Adalah Jurnal Nasional Yang Terakreditasi Yang Terindeks Sekopus Jadi Sinta Satu Misalkan Sampai Sinta 6 Nah Ini Yang Pertama Adalah Untuk Menghargai Jurnal Nasional Yang Terkretasi Yang Sudah Teregistrasi Atau Terindeks Pada Database Internasional Itu Sudah Ada Kombinasi Sebenarnya Bahwa Jurnal Kita Juga Diakui Diakui Bereputasi Internasional Kalau Kriteria Atau Kondisi Jurnal Kita Sudah Memenuhi Kriteria Yang Ada Di Jurnal Internasional Yang Lain Jadi Kita Tidak Membedakan Apakah Itu Jurnal Dibuat Di Dalam Negeri Ataupun Jurnal Itu Dibuat Di Luar Negeri Kalau Keduanya Itu Memenuhi Kriteria Yang Ditetapkan Sebagai Jurnal Internasional Reputasi Semua Kita Akui Sebagai Jurnal Internasional Bahkan Ini Pak Bram Kalau Kita Publikasi Di Jurnal Dalam Negeri Yang Terindeks Fokus Itu Lebih Dipercaya Daripada Di Jurnal Predator Jadi Bapak Kalau Mengusulkan Misalkan Di Jurnal Jurnalnya Sakrawala Pendidikan UNY Itu Lebih Dipercaya Daripada Di Jurnal Predator Misalkan Internasional Jurnal Apa Yang Dia Sudah Masuk Datanya Pilis Nah Itu Kita Lebih Percaya Jurnal Kita Karena Apa Jurnal Kita Itu Mesti Direview Dengan Baik Terima kasih Pak Bram Terima kasih Prof Untuk Respon Yang diberikan Sudah terjawab Berikutnya Saya berikan Kesempatan Kepada Ibu Angel Dan Mayanti Silahkan Ibu Baik Terima kasih Ibu Moderator Yang Segar Sekali Hari ini Dan Terima kasih Prof Setikno Yang Sudah Menyampaikan Paparannya Sangat Detail Dan Membuka Wawasan Kami Khusususnya Saya Tapi Saya Punya Tiga Pertanyaan Ini Sebagian Sebagai Pengalaman Pribadi Dan Mungkin Beberapa Teman-teman Di sini Mengalami Yang pertama Prof Sudah menjelaskan Tentang Similarity Index Indeks Kemiripan Bagaimana Jika Terjadi Kemiripan Indeksnya Itu Katakanlah Di atas 25% Itu kan Sudah dikategorikan Tinggi Tapi Untuk Student Papers Karena Beberapa Mahasiswa Yang sekolah Di luar Negeri S2 S3 Itu Untuk Submit Paper Kedosen Itu Selalu Bahkan Ya Kalau Tesis Disertasi Sudah Pastilah Tapi Di sana Even Tugas Pun Apa Ya Midterm Paper Pun Itu Harus Melalui Turnitin Sehingga Pengalaman Saya Kemarin Misalnya Untuk Rekor Kepala Itu Saya Kena Di situ Seakan-akan Saya Melakukan Plagiarism Tapi Student Papers Dan Itu Saya Menulis Bahwa Itu Saya Sendirian Students Nah Itu Artinya Gini Student Papers Itu Tidak Dipublikasikan Tapi Ternyata Apakah Itu Menjadi Masalah Atau Bagaimana Kira-kira Mensiasatinya Seperti itu Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Terkait Book chapter Kan ada juga Beberapa tulisan Misalnya Dosen-dosen Menulis bersama Menghasilkan Satu buah Buku Katakanlah Buku Yang berisi Tulisan Bunga Rampai Beberapa Dosen Menulis Baik itu Buku Bunga Rampai Maupun Katakanlah Buku yang terkait Satu Isu Tertentu Tapi kan Buku isu Tertentu Itu Bisa Monograf Atau Referensi Nah Pertanyaan saya Kalau itu Buku Bunga Rampai Yang ditulis oleh Katakanlah Lima atau Enam penulis Nilai maksimal Yang dalam bentuk Kalau nasional Sepuluh Kalau internasional Lima belas Itu adalah Perpenulis Atau seluruh penulis Dan Pembagiannya Bagaimana Apakah sama Tadi yang 60% 20% Dan seterusnya Atau bagaimana Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Prof Kenapa sih Tulisan opini itu Nilainya sangat kecil Tidak bisa Misalnya Di leveling juga Karena Katakanlah Menembus Kompas Atau Straight Times Di Singapura Atau di New York Sana Tulisan Tulisan opini Itu kan Sama sulitnya Sebenarnya Tentu Ya itu tadi Ada leveling Nah kenapa Semua disamaratakan Satu Itu maksimal Jadi kadang-kadang Ada juga reviewer Memberi nilai Hanya 0,6 Atau 0,8 Dan itu tidak Dianggap sebagai Sebuah tulisan ilmiah Padahal Untuk menghasilkan Sebuah opini Seperti itu Misalnya Dia melalui Serangkaian proses ilmiah Juga Atau Based on Pengalaman dia Sebagai seorang Peneliti Atau sebagai dosen Mungkin itu dulu Prof pertanyaan dari saya Mohon maaf Kalau kebanyakan Terima kasih Terima kasih Bu Angel Ya Tukup bagus ya Pertanyaannya Berkaitan dengan Ini Indek kemiripan Sebenarnya Indek kemiripan ini Kan Sovere Termitin itu Hanya tools Hanya Atau Indek kemiripan Pun itu Bukan menjadi Dasar keputusan Untuk Memberikan Punishment Kepada dosen Bahwa Kalau Indek kemiripannya Lebih dari 25% Itu sudah Pasti Plagiat Tidak Jadi Indek kemiripan itu Hanya untuk Membantu Itu pun Dulu Hanya Ditarapkan Untuk Artikel Journal International Reputasi Tidak Semua Cuma Perkembangannya Kesini Semua Sekarang Diminta Dulu Awalnya Untuk Artikel Journal International Reputasi Nah Kalau Misalkan Ada Penilai Ada Penilai Yang Ternyata Mahami Misalkan Oh Itu Indek kemiripannya Itu Sembilinya Miripnya Itu Dengan Artikel Bu Engel Itu Pada Saat Menjadi Student Di luar Negeri Itu Tinggal Dijelaskan Memang Memang Kadang Ada Penilai Yang Teliti Sekali Ada Yang Hanya Melihat Dari Dari Kemiripannya Saja Kami Juga Dulu Pernah Ditugasi Melayani Ini Apa Audiensi Beliau Ini Kami Pernah Menilai Juga Pada Saat Beliau Menjadi Dosen Berprestasi Kebetulan Kami Menjadi Tim Juri Dosen Berprestasi Jadi Kami Tahu Persis Si Pengusul Ini Luar Biasa Prestasinya Tetapi Pada Saat Penilian Ternyata Oleh Penilai Dinyatakan Ada Kemiripan Ada Plagiat Dia Ternyata Penilai Hanya Melihat Dari Kemiripan Kata-kata Dari Data Ternitin Saya Sejak Awal Itu Tidak Terlalu Hanya Mendasarkan Pada Ini Kemiripan Kemiripan Yang Ada Ditermitin Itu Data Hasil Cek Ternitin Atau Identik Tetapi Saya Cek Langsung Saya Baca Kita Hubungkan Dengan Peraturan Dimentic Tentang Plagiat Apakah Memenuhi Unsur-unsur Plagiat Tidak Kalau Tidak Tidak Maka Terikan Itu Sebagai Tindakan Plagiat Berkaitan Tadi Dengan Pemiripan Kasus Ada Pengusul Yang Ternyata Setelah Kita Cek Kebetulan Saya Yang Di Brosur Jadi Bukan Dengan Artikel Jadi Mirip Sekian Persen Itu Dengan Brosur Tentang Promosi Obat Atau Apa Itu Jadi Tidak Ada Kemiripan Secara Sucratif Yang Itu Bisa Dikategorikan Sebagai Plagiatan Demikian Juga Yang Kasus Bu Angel Ini Tentunya Ibu Bisa Menyampaikan Klarifikasi Kedikti Bahwa Itu Mirip Dengan Artikel Saya Sendiri Jadi Itu Tidak Masuk Dalam Kategori Yang Plagiat Kemudian Kalau Lebih dari 25% Itu Juga Belum Ada Plagiat Tergantung Nanti Dilihat Disubtansi Mana Tapi Juga Belum Tentu Yang Misalkan Kemiripan 5% Itu Bukan Plagiat Bisa Jadi Plagiat Kalau Itu Merepakan Sebuah Statement Yang Memang Sudah Sangat Misalkan Konsep Teori Yang Sangat Pendasar Tapi Dia Klain Sebagai Punya Dia Tidak Menyampaikan Sumbernya Atau Apa Nah Itu Meskipun Hanya Satu Paragraf Atau Beberapa Kalimat Bisa Masuk Kategori Pagiat Kemudian Berikutnya Tentang Book Chapter Jadi Book Chapter Ini Bunga Rampe Ini Kadang-kadang Yang Bunga Rampe Berbunga Bunga Dan Banyak Rampe Jadi Banyak Bunganya Dan Banyak Rampe Tidak Jelas Yang dimaksud Dengan Bunga Rampe Itu Mestinya Bunga Ini Ada Simpulnya Tadi Titulus Adlek Rubrika Adlek Simpulnya Apa Kalau Membuat Bunga Bunga Rampe Misalkan Tentang Pembelajaran Ini Kan Lagi Ngetrain Pembelajaran Online Kalau Mau Membuat Bunga Rampe Tentang Pembelajaran Online Judul Besarnya Pembelajaran Online Nah Di Dalam Ya Pembelajaran Online Apa Pembelajaran Online Apa Itu Masih Ada Simpulnya Tetapi Kalau Bunga Rampe Tadi Yang Bisa Kemana Mana Atau Bab Judul Babnya Lain Lain Tapi Isinya Apa Saja Yang Lain Gitu Kan Nah Ini Kan Jadi Nggak Jelas Misalkan Bunga Rampe Tentang Pembelajaran Online Lah Kok Ada Misalkan Laporan Tentang Pemilu Gitu Kan Lain Gitu Kan Nah Ini Yang Jelas Tidak Bisa Dikategorikan Nanti Sebagai Book Chapter Yang Baik Jadi Book Chapter Yang Baik Judulnya Utama Itu Harus Bisa Memayungi Judul-judul Yang Ada Disitu Kemudian Berkaitan Kalau Misalkan Bunga Rampe Itu Kan Tidak Bisa Di Ini Kan Sebagai Kalau Dia Kontribusinya Perbab Dan Penelitiannya Terpisah-pisah Bukan Satu Kegiatan Penelitian Yang Utuh Ini Maka Itu Penghidungannya Nanti Per Chapter Per Chapter Kalau Bunga Rampe Nasional Itu Berarti Per Book Chapter Kan Sepuluh Tapi Kalau Monografi Itu Bisa Saja Monograf Itu Satu Chapter Ditulis Oleh Lebih Dari Satu Orang Tetapi Dalam Book Chapter Itu Membahas Dalam Satu Fokus Fokus Kajian Subidak Ilmu Tapi Kalau Bunga Rampe Ini Kan Bisa Lebih Luas Dimana Masing-masing Bisa Berdiri Sendiri Sendiri Misalkan Chapter Satu Tidak Harus Dalam Satu Projek Dengan Chapter Dua Tetapi Kalau Monograf Ini Maksudnya Ada Satu Penelitian Yang Saling Berkaitan Atau Projek Besar Yang Berkaitan Cara Pembagian Bagaimana Pertama Harus Membedakan Antara Monograf Dengan Book Chapter Tadi Sirinya Tadi Kalau Book Chapter Bisa Terpisah Bisa Masing-masing Bisa Berdiri Sendiri Chapter Tapi Masih Ada Simpul Tema Utamanya Kalau Yang Monograf Itu Ada Ketak Kaitan Antara Bab Disitu Antara Bab Dalam Satu Rangkaian Fokus Kajian Yang Sistematik Dari Chapter 1 Sampai Akhir Kalau Sudah Tahu Klasifikasinya Maka Kalau Monograf Penghitungannya Berarti Per Buku Satu Buku 20 Kalau Book Chapter Penghitungannya Maka Per Chapter Kalau Tiap Chapter Dalam Satu Chapter Disusun Oleh Tim Pembagiannya Tetap Nanti Mengikuti 60% Untuk Contributor Utama First Outer Nanti Yang 40% Untuk Co-outher Itu Kemudian Yang Ketiga Berkaitan Dengan Artikel Opini Nah Ini Artikel Karena Kami Juga Dulu Terlibat Di Dalam Penyusunan Ini Permanfaan IRB Jadi Kegiatan Dosen Itu Banyak Sekali Luarannya Termasuk Artikel Opini Kerja Menjadi Editor Journal Reviewer Jadi Ada Beberapa Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Dosen Sehari-hari Kita Akui Ada Yang Belum Masuk Contoh Menjadi Selain Artikel Opini Sebelum Kegiatan Sebagai Asesor Di Penjaminan Mutu Kalau Kita Lihat Di Permen 4 RP 17 2013 Itu Belum Ada Sehingga Kalau Kita Ajukan Itu Bisa Didelet Oleh Tim Penilai Penilai Juga Punya Alasan Karena Tidak Dinyatakan Secara Explicit Dalam Aturan Nah Ini Sebenarnya Yang Sedang Kita Perbaiki Semua Yang Dilakukan Oleh Dosen Harus Diberisa Diberi Angka Kredit Supaya Ini Juga Ada Penghargaannya Sudah Dilakukan Setiap Hari Sebagai Pemanuhan Tugas Ternyata Hasil Kegiatannya Tidak Dinilai Ini Sayang Nah Demikian Juga Dalam Masalah Artikel Opini Itu Memang Dalam Pembahasan Dulu Itu Tidak Sempat Sampai Kita Leveling Jadi Waktunya Itu Mikirnya Itu Tidak Sampai Apa Perlu Ini Perlu Di Leveling Nah Oleh Karena Itu Leveling Itu Ada Menjadi Ranah Penilai Karena Angka Kredit Yang Diberikan Itu Adalah Angka Kredit Maksimum Untuk Artikel Misalkan Di Media Maka Yang Levelnya Paling Tinggi Itu Yang Mestinya Maksimum Kalau Levelnya Paling Rendah Itu Yang Nanti Menyesuaikan Angka Kredit Nah Ini Juga Ini Apa Tadi Yang Bawa Misalkan Artikel Opini Itu Sulit Ini Juga Tidak Juga Ya Jadi Praktiknya Mohon Maaf Saja Gitu Kadang Kadang Ada Deal 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 Dengan Dengan Ini Apa Penerbit Dengan Yang Punya Artikel Jadi Kami Juga Pernah Suatu Masa Itu Oh Itu Bisa Kita Skenario Gitu Untuk Terbit Ya Gitu Nah Yang Yang Seperti Itu Itu Juga Menjadi Alasan Bagi Penilai Gitu Karena Bahwa Tidak Semua Penerbitan Mengikuti Standar Gitu Kan Standar Kalau Yang Apa Penerbit Penebut Yang sudah Reputable Ya Kita Akui Untuk Nembus Itu Sulit Ya Tapi Banyak Juga Yang Oh Itu Sesuai Dengan Permintaan Dari Ini Saja Penulis Itu Ini Juga Banyak Juga Jadi Demikian Bu Angel Yang bisa Kami Sampaikan Baik Terima kasih Prof Semoga Sudah terjawab Ya Bu Angel Ketiga Pertanyaan Tadi Berikut Saya Berikan Kesempatan Kepada Ibu Melia Silahkan Ibu Melia Ya Terima Kasih Bu Nova Sebagai Moderator Terima Kasih Prof Untuk Penjelasannya Tadi Ya Saya Ada Tiga Pertanyaan Buat Diskusi kita Pagi ini Pak Prof Saya Mau Menjelaskan Bahwa Saya JGS Saya Lektor Itu Berlaku 1 September 2019 Prof Jadi Kalau Memang Cukup Rencananya 2022 Saya Mencoba Karena Sudah Dua Tahun Ya Prof Jadi Rencananya Mau Naik Ke LK Kalau Memang Bisa LK 90 Nah Yang Pertanyaan Saya Adalah Begini Prof Yang Pertama Adalah Apakah Preview Itu Harus Satu Bidang Bidang Ilmu Kebetulan Saya Adalah Dosen Teknik Mesin Apakah Preview Teknik Mesin Ataukah Bisa Dalam Teknik Atau Bisa Yang Mendekati Sains Nah Itu Satu Pertanyaan Prof Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Adalah Kalau Memang Misalnya September Tanggal 1 2022 Saya Mengajukanlah Kenaikan JGA Untuk Preview Apakah Mulai Dari Sekarang Atau Tunggu Dulu Mendekati Dua Tahun Atau Lewat Dari Dua Tahun Prof Supaya Tidak Banyak Pekerjaan Isanya Ya Kan Mendekati Preview Kan Agak Susah Mendekati Tanda tangannya Begitu Prof Terus Pertanyaannya Ketiga Prof Di Dalam Di Dalam Urusan L Saya Kemarin Ada Simpanan Di bidang B Yang Cukup Besar Itu Ada Kurang Lebih 80 Kalau Tidak Saya Lihat Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Kalau Kita Mengurus LK Lagi Prof Apakah Simpanan Di bagian B Itu Harus Preview Lagi Ataukah Biarkan Saja Prof Nah Itu Cukup Tiga Pertanyaan Dari Saya Prof Terima Kasih Saya Langsung Jawab Ibu Nova Ya Ada Tiga Pertanyaan Dari Ibu Nova Ini Yang Pertama Berkaitan Kriteria Periviewer Sebenarnya Kriteria Periviewer Sudah Ditetapkan Di Parmen Diknas 2017 Jadi Kalau Untuk Profesor Pendidikannya Doktor Pendidikannya Doktor Dari Sisi Kualifikasi Pendidikan Paling Sama Dengan Yang Dimili Untuk Kualifikasi Jabatan Sebenarnya Saratnya Itu Adalah Sama Sama Dengan Yang Dimili Tetapi Ada Kebijakan Untuk Profesor Ini Sarat Jabatan Fungsionalnya Itu Sama Dengan Yang Dituju Jadi Kalau Calon Profesor Berarti Jabatan Fungsionalnya Harus Profesor Yang Diminta Mereview Kebijakan Itu Kebijakan Meskipun Aturannya Sebenarnya Sama Dengan Jabatan Fungsional Yang Dimili Tapi Diminta Bidangnya Adalah Yang Dituju Kemudian Apakah Satu Bidang Ilmu Yang Lain Nah Sebenarnya Masalah Satu Bidang Ilmu Dan Ini Yang Kita Hati-hati Kadang-kadang Ini Kita Kalau Pada Posisi Sebagai Pengusul Kita Mintanya Dibuka Seluas-luasnya Kesesuaian Bidang Ilmu Adalah Multidisiplin Bisatan Disiplin Gitu Tetapi Pada Saat Kita Sedang Memberikan Penilaian Ke Orang Kita Memuntut Orang Lain Itu Harus Linear Ini Kita Kadang Double Standard Orang Lain Harus Sesuai Tapi Pada Saat Kita Pada Posisi Rekam Sejak Hidup Kita Tidak Bisa Linear Tidak Bisa Kita Mengharapkan Aturan Ini Lebih Fleksibel Lebih Luas Nah Maka Saya Melihat Dari Sisi Dua Sisi Dari Sisi Yang Berharap Tadi Bahwa Tidak Semua Orang Itu Bisa Linear Sama Sama Persis Nah Sehingga Maka Aturan Aturan Sesuai Berkaitan Berkenaan Itu Bahasa Undang Berkenaan Nah Berkenaan Kalau dari Sisi Tekstual Itu Sama Dengan Berkaitan Berkesuai Yang Dalam Bahasa Inggris Itu Bisa Connected To Link To Atau Relevant To Ya Berbeda Dengan Kalau Disetat Harus Sama Dengan Sama Dengan Kalau Dalam Bahasa Indus Itu Equals A Sama Dengan A A Harus Sama Dengan A Sudah Tertutup Tetapi Bahasa Berkenaan Itu Memungkinkan Bahwa Ilmu Ilmu Itu Bukan Seperti Kumpulan Buku-buku Di Jadi Ilmu Klasifikasi Perpustakaan Dengan Ilmu Kita Memetakan Kesesuaian Kompetensi Orang Itu Berbeda Kalau Mengklasifikasi Buku Ilmu Itu Dianggap Sebagai Buku Yang Mati Buku Itu Tidak Bisa Berjalan Kita Klasifikasi Disitu Di Kotak-kotak Kita Cari Nanti Diloker Di Almari Kita Klasifikasi Berdasar Koding-koding Tapi Ilmu Yang Ada Pada Manusia Ilmu Ada Sifatnya Dinamis Dia Bisa Berkembang Transdisiplin Interdisiplin Maupun Multidisiplin Nah Ini Sehingga Undang-undang Disini Menyetat Apa? Bersesuaian Berkenaan Kemudian Kita Lihat Di Permendik Butristek Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Kualifikasi Dosen Itu Juga Disebutkan Disana Adalah Yang Relevan Bukan Yang Sama Jadi Dalam Penelian Akreditasi Mestinya Kalau Yang Sangat Relevan Sekornya 5 Kalau Yang Sangat Tidak Relevan Sekornya Bisa 1 Tetapi Semua Orang Yang Berkontribusi Di Prodi Itu Tentunya Harus Mendapat Penghargaan Apakah Penghargaannya Yang Besar 5 Atau Penghargaannya Yang Tadi 1 Nah Ini Berkaitan Dengan Syarat Ini Kesesuaian Beridah Ilmu Nanti Dilihat Sesuainya Apa Misalkan Misalkan Ada Kemarin Contoh Di Universitas Saya Beliau Itu Biologi Meneliti Tentang Rayap Meneliti Tentang Rayap Kemudian Kerjasama Teknik Kesim Teknik Material Tapi Yang Dia Bahas Itu Lebih Banyak Bukan Mekanisme Biodegredation Atau Biomekanism Tetapi Lebih Ke Engineering Aspek Bagaimana Kayu Kekuatanya Kekerasanya Dan Seterusnya Nah Kalau Yang Dibahas Banyak Aspek Engineering Meskipun Artikel Itu Ditulis Oleh Orang Biologi Maka Cocoknya Artikel Ini Direview Oleh Orang Yang Tadi Di Bidang Mekanik Sesuainya Jadi Lebih Dilihat Pada Subtansi Sesuain Keilmuannya Bukan Dilihat Dimana Penulis Itu Duduk Di Departemen Mana Bukan Saya Orang Fisika Tapi Saya Bisa Menulis Tentang Seni Kalau Tulisan Saya Tentang Seni Bagaimana Membuat Komposisi Lagu Saya Sudah Menjadi Pencipta Tiga Lagu Yang Tidak Pernah Populer Jadi Tiga Tiga Itu Ini Maka Tulisan Saya Kalau Tulisan Tentang Seni Direview Oleh Orang Seni Tapi Kalau Saya Menulis Tentang Fisik Direview Oleh Orang Fisik Jadi Menentukan Siapa Reviewernya Adalah Dari Subtansi Artikelnya Bukan Dari Dimana Penulis Itu Bekerja Jadi Itu Jadi Jadi Tidak Harus Sama Ini Bukan Tidak Harus Sama Dengan Dimana Dia Bekerja Penulisnya Bu Melia Tetapi Harus Sesuai Atau Berkaitan Dengan Substansi Artikel Atau Penelitianya Kemudian Berkaitan Dengan Peer Review Nah Ini Tadi Membutuhkan Waktu Yang Panjang Bahkan Kita Berharap Reviewer Itu Bisa Membaca Paling Tidak Satu Artikel Itu Bisa Sampai Sepuluh Menin Untuk Membaca Itu Bahkan Kalau Menulis Diperlukan Yang Detil Itu Lebih Dari Itu Saya Pikir Bisa Dicicil Bu Ini Apa Bu Melian Jadi Ibu Merencanakan Saya Juga Ini Mau Nicil Mau Naik 4E Karena Saya Baru 4D Tidak Tidak Begitu Subtansial Yang Yang penting Itu Sudah Direview Oleh Pakar Kemudian Berkaitan Dengan Lebihan Bu Melia Jadi Yang Ini Apa Lektor Kan 80 80 Angka Kredit Lebihnya Kalau Mau Naik Misalkan Ke Rektor 400 Dari Misalkan 300 Atau 450 Misalkan Butuh Misalkan 150 Nah Angka Kreditnya Untuk Penelitian Misalkan 35% Dari 150 Itu Dipenuhi Dulu Ya Jadi Kebutuhan Naik Persen Untuk Penelitian Ibu Cari Yang Baru Dulu Baru Sisanya Itu Ditambahkan Kenapa Seperti Itu Tidak Langsung Kita Pakai Saja Nah Itu Dulu Diskusinya Untuk Supaya Dosen Tetap Produktif Kalau Nanti Langsung Dipakai Misalkan 100% Tidak Tidak Perlu Ngumpulkan Lagi Nanti Saya Mendapatkan Misalkan Ratusan Sampai Seribuan Sudah Setelah Itu Saya Tidak Perlu Nyari Nulis Apa Lagi Tinggal Pakai 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 Terus Nah Ini Maka Diambil Kebijakan Dipen 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 Dipenuhi Dulu Baru Lebih Hanya Itu Nanti Dipakai Untuk Pumpe Sebesar 80% Jadi Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Bu Melia Waktu Ya Sebentar Ya Prof Karena Ini Menurut saya Kemiripan Pernah Saya Diminta Menjadi Peer Review Untuk Dosen Yang Akan Diajukan KLK Dimana S3 Adalah Evaluasi Pendidikan Lalu Saya Sendiri Adalah Manajemen Pendidikan Prof Apakah Ya Apakah S3 Atau Pakarnya Manajemen Pendidikan Dapat Mereview Dosen Yang Diusulkan KLK Dari Evaluasi Pendidikan Atau Teknologi Pendidikan Prof Karena Kami Di Internet UK Ada Beberapa Orang Agar Kami Tidak Sulit Mencari Peer Review Dari Luar Untuk Dua Orang Prof Minimal Ada Satu Di Dalam Prof Yang Kedua Adalah Mengenai Tadi Peer Review Itu Menulis Tulis Tangan Sementara Teman Yang Diajukan KLK Ataupun GB Itu Membutuhkan Kum Yang Sangat Banyak Bisa Dimungkinkan 30 Sampai 40 Publikasinya Prof Lalu Pertanyaan Saya Prof Apakah Ada Batas Kepatuhan Berapa Banyak Publikasi Yang Patuh Di Atau Taat Yang 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 Bisa Direview Oleh Satu Orang Nah Yang Terakhir Prof Mengenai Kutipan Dipaksa Atau Co Archive Citation Prof Kan Kalau Kita Mereview Publikasi Jurnal Internasional Berputasi Kalau Saya Memperhatikan Prof Referensinya Itu Kan Sangat Banyak 40 Bahkan Sampai 80 Referensi Prof Apakah Kita Harus Mengecek Satu Per Satu Atau Ada Teknik Lain Prof Demikian Prof Terima Kasih Oke Terima kasih Bu Rijin Bu Nova Untuk Langsung Menjawab Pertanyaan Bu Horma Terima Prof Yang Pertama Itu Berkaitan Dengan Ini Kepakaran Dari Per Viewer Itu Di Manajemen Pendidikan Apakah Boleh Mengevaluasi Karya Ilmu Di Bidang Evaluasi Pendidikan Maupun Teknologi Pendidikan Jawabnya Bisa Jadi Sebenarnya Pendidikan Itu Sudah Spesialis Juga Kalau Kita Lihat Di Kategori Di database Kopus Itu Kategorinya Itu Social Science Sub Sub Kategorinya Education Jadi Kalau Nanti Ada Evaluasi Pendidikan Teknologi Pendidikan Itu Sudah Sub Sub Kategori Sudah Super Spesialis Nah Masalahnya Banyak Teman-teman Kita Yang Misalkan Ijazahnya Sudah Evaluasi Pendidikan Prodinya Juga Evaluasi Pendidikan Tapi Dia Nulisnya Juga Manajemen Pendidikan Kadang Ikut Teman Yang Manajemen Pendidikan Kadang Ikut Teknologi Pendidikan Nah Kita Di Tim Penilik Itu kan Sifatnya Mengarahkan Membina Ya Ya Adanya Seperti itu Dia menulis Bermacam-macam Ya Titik beratnya Dimana Atau Kecenderungannya Ya Kalau Kecenderungannya Ini Sesuai Dengan Ijazahnya Di Evaluasi Pendidikan Yang Diarahkan Evaluasi Pendidikan Nah Berkaitan Dengan P-review-nya Tadi Sebenarnya Minimal Sama Dengan Cabang Ilmunya Jadi Kalau Kita Itu Di undang-undang Diktikan Ada Rumpun Ilmu Rumpun Ilmu Ada Rumpun Ilmu Tarapan Rumpun Ilmu Ini Apa Rumpun Ilmu Formal Rumpun Ilmu Agama Dan seterusnya Ada 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 Kalau Di luar negeri Itu ada Ada lima Tanpa Rumpun Ilmu Agama Nah Nanti Di rumpun Ilmu Agama Rumpun Ilmu Itu ada Pohon Cabang Dan Ranting Nah Kalau di Undang-undang Sepertinya Ada Gangguan Sinyal Dari Prof. Iya Iya Kita Sembari Menunggu Projek Lebih Stabil Sinyalnya Nanti Bapak Ibu Untuk Pertanyaannya Sudah Ada Di chat Beberapa Pertanyaan Tadi ini Seperti dari Pamanotar Sudah Langsung Terjawab Karena Kebetulan Pertanyaannya Mirip Dengan Ibu Melia Jadi Mohon Ijin Saya Tidak Akan Membacakan Lagi Pertanyaan Dari Pak Leonard Lito Barat Lalu Ada Pak Yopi Setiadi Nanti Mungkin Yang akan Saya Bacakan Setelah Bapak Ibu Yang Sudah Resen Saya Persilahkan Mengajukan Pertanyaan Secara Langsung Oke Saya Coba Ini Lagi Mohon Maaf Tiba-tiba Out Ya Bu Silahkan Jadi 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 Tadi Sampai Dini Tentang Cabang Ilmu Jadi Bidang Ilmu Itu Baru Muncul Pada Level Peraturan Menteri Nah Pertanyaannya Karena Yang di Dalam Peraturan Menteri Dinyatakan Itu Adalah Kesesuian Dengan Bidang Ilmu Bidang Ilmu Itu Sama Dengan Apa Kalau Di Dalam Di Dalam Ini Apa Hierarki Ilmuan Di Dalam Satu Rukun Ilmu Ada Pohon Cabang Dan Bidang Ilmu Itu Beda Dengan Bidang Kajian Ya Ya Faith Of Science Itu Beda Dengan Faith Of Study Beda Bidang Kajian Itu Lebih Lebih Sempit Bidang Ilmu Bidang Ilmu Itu Sama Dengan Branch Of Science Cabang Ilmu Jadi Bidang Ilmu Sama Cabang Ilmu Nah Kalau Misalkan Kalau Ini Apa Misalkan Rumpun Ilmu Kesehatan Contoh Di dalam Bukan Rumpun Ilmu Kesehatan Ini Rumpun Kan Ada Pohon Cabang Dan Ranting Nah Ada Misalkan Pohon Ini Apa Tentang Ilmu Kesehatan Ilmu Kesehatan Nanti Ada Cabang Ilmu Biomedik Kemudian Ilmu Kedokteran Kedokteran Kiki Kemudian Farmasi Dan Seterusnya Nah Disini Karena Yang disyaratkan Itu adalah Cabang Maka Kalau Usulan Bidang Ilmu Misalkan Ini Apa Kedokteran Sebenarnya Karya ilmiahnya Itu Boleh Direview Direview oleh Dari Farmasi Karena Dasar-dasarnya Itu sebenarnya Memiliki Juga Yang Farmasi Dengan Yang Kedokteran Ini Karya Ilmiah Bukan Mengobati Orang Sakit Kalau Misalkan Untuk Mengobati Orang Sakit Harus Dokter Untuk Mereka Mandasi Obat Harus Sakotekar Ini Masalah Kawanangan Dari Profesi Nah Ini Yang Ini Adalah Keilmuan Keilmuan Disitu Ini Adalah Cabang Cabang Ilmu Cabang Ilmu Nah Tadi Karena Ini Bukan 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 Cabang Tapi Sebenarnya Sudah Di Subbidak Ilmu Evaluasi Pendidikan Apa Itu Boleh Berdekatan Sekali Sebenarnya Antara Manajemen Pendidikan Evaluasi Pendidikan Teknologi Pendidikan Itu Berdekatan Masih Boleh Karena Dasar-dasarnya Itu Hampir Sama Itu Kemudian Berkaitan Dengan Perview Berapa Sebenarnya Layaknya Nah Kalau Sisi Layak Itu Ditanyakan Kesang Ubahnya Masing-masing Bu Utma Jadi Kalau Kita Kita Kan Biasanya Calling Sebelum Diajukan Resmi Ke Institusi Untuk Memberikan Surat Penugasan Mereview Kepada Reviewer Biasanya Kita Sejadah Cara Personal Itu Minta Izin Kontak Dengan Dengan Perview Ya Dengan Perview Minta Izin Kira-kira Ini Bersedia Tidak Menjadi Perviewer Yang Kedua Ini Kira-kira Kapan Berkas Itu Diperlukan Sehingga Jangan Sampai Berkas Yang Banyak Tiba-tiba Minta Reviewer Segera Untuk Menyelesaikan Kasian Perviewer Juga Diberutukan Etika Juga Jadi Kami Pernah Punya Pengalaman Buruk Kenapa Juga Misalkan Saya Kalau Menjadi Minta Menjadi Reviewer Ada Teman Yang Merekomendasi Kita Harus Ngecek Orang Itu Jadi Pernah Suatu Waktu Kami Ada Teman Teman Dulu SMA Dulu Menjadi Profesor Di BPPT Sekarang Disana Juga Tim Penilai Beliau Itu Pernah Teman Teman Dari Sebuah Universitas Di Negeri Akan Majukan Profesor Kemudian Teman Ini Dikenalkan Ke Saya Meminta Perview Dan Yang Direview Ada 60 Sehingga Saya Paling Tidak Butuh Tiga Bulanan Untuk Membaca Lengkap Terus Nah Ternyata Karena Nggak sabar Itu Gimana Orangnya Ini Perview Yang Dari Saya Itu Ditinggalkan Jadi Dia Sudah Mengirim Brukas Banyak Sekali Ada SKD Kannya Surat Tugas Kemudian Tidak Pernah Kontak Saya Saya WA Suatu Masa Saya WA Pak Bawa Hasil Review-nya Sudah Selesai Itu Tidak Menjawab Mungkin Marah Atau Gimana Karena Saya Mungkin Dia Mintanya Itu Sebulan Barangkali Selesai Tidak Menjawab Pada Waktu Ini Kemudian Mungkin Dia Mengganti Reviewer Yang Lain Yang Lebih Cepat Barangkali Nah Saran-saran Dari Saya Misalkan Oh Ini Apa Sertifikat Akciptanya Ini Sebenarnya Tidak Layak Contoh Misalkan Hanya Pemprograman Komputer Seperti Tugas-tugas Mahasiswa Itu HKI Banyak Sekali Bisa Sampai Sepuluh Nah Saya Sarankan Ini Nanti Mesti Tidak Dinilai Kalau Hak Cipta Seperti Ini Tidak Ada Inovasinya Itu Dia Juga Tidak Pakai Tidak Pakai Nah Kemudian Dikirimkan Berkas itu Ke Jakarta Nah Saya Baru Tahu Baru Tahu Bahwa Dia 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 Memang Meninggalkan Saya Sudah Menurugasi Saya Suruh Bekerja Hampir Tiga Bulan Mereview Hasil Review Tidak Dipakai Eh Di Jakarta Yang Suruh Menilai Saya Di Jakarta Yang Suruh Menilai Orang Itu Saya Mungkin Allah Sudah Sudah Menggariskan Itu Yang Menilai Saya Saya Tidak Tidak Konflik Interest Saya Tetap Berpikiran Positif Dan Ini Menilai Objektif Walaupun Dia Misalkan Menyakiti Saya Seperti Itu Kalau Berkas Dia Bagus Saya Tetap Nilai Bagus Tetapi Ternyata Berkas Bagus Jurnalnya Ternyata Tidak Menuhi Syarat Dan Seterusnya Sampai Berapa Kali Itu Anehnya Lagi Setiap Saran Perbaikan Itu Tidak Dipilai Tidak Lanjut Juga Akhirnya Juga Agak Kesulitan Nah Ini Tentunya Yang Seperti Ini Ada Persoalan Etik Integritas Akhirnya Pertanyaan Apa Layak Atau Enggak Kalau Seperti Ini Ini Masalah Integritas Tapi Akhirnya Kita Profesional Setelah Yang Bersangkutan Melengkapi Tetap Owos Itu Jadi Kemudian Berkaitan Dengan Koercitation Kalau 40 Sampai 80 Referensi Nah Ini Bisa Dicek Bisa Cepat Ngecek Ya Artikel Artikel Yang Ada Nama Dia Tidak Itu Kan Nama Dia Kemudian Kalau Misalkan Disitu Kan Bisa Dilihat Scanning Judul Judulnya Ada Kaitan Tidak Jadi Contoh Misalkan Tadi Judulnya Tentang Manajemen Pendidikan Misalkan Pendidikan Pengelolaan Pelaksanaan Pembelajaran Online Di Ini Apa Paut Oh Ternyata Disitu Pembelajaran Luring Untuk Dewasa Padahal Topiknya Online Di Di Paut Ini Kalau Tidak Online Untuk Orang Dewasa Ini Sudah Sudah Disitu Sudah Memancing Memancing Reviewer Untuk Mengkaji Disitu Apakah Ini Relevan Atau Tidak Demikian Ada Sebenarnya Nanti Berkaitan Nanti Dengan Rekam Sejak Di Dalam Tugas Mereview Ataupun Menilai Nanti Punya Intuisi Intuisi Yang cepat Untuk Melihat Oh Ini Valid Atau Tidak Bisa Cepat Untuk Ini Atau Mendetek Artikel Ini Sebenarnya Ada Kebaruan Atau Tidak Terima kasih Terima kasih Prof Ya Terima kasih Prof Sudikno Untuk Respon Dari pertanyaan Dari Bu Hormah Mohon izin Prof Masih ada Dua Desen Lagi Yang akan Menajukan Pertanyaan Silahkan Saya Persilahkan Kepada Bapak Yusuf Rombe Silahkan Pak Baik Terima kasih Dan selamat Siang Bu Nova Selamat Siang Prof Terima kasih Atas Waktunya Sangat Menarik Dari Penjelasan Dari Prof Yang Sampaikan Tadi Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Prof Ini Bisa Nyampe Ke Grass Roof Karena Ini Masalah Persepsi Yang Berbeda Beda Begini Prof Saya Telah Menurukan Beberapa Inputan Ke Sijali Untuk Beberapa Jurnal Internasional Saya Namun Karena Terganjar Dengan Beberapa Perubahan Yang Terjadi Pertama Tadi Form Form Dan Harus Tulis Tangan Dan Yang Berikutnya Adalah Preview Itu Salah Satu Dari Preview Eksternal Atau Dua Duanya Jadi Kemarin Ini Saya Mempunyai Preview Dari Internet Pak Inter Preview Dari Uki Tapi Karena Ada Perubahan Peraturan Ini Bagaimana Jalan Karena Beberapa Yang Saya Tanyakan Teman Teman Eksternal Dari Beberapa Universitas Mereka Itu Pada Keberatan Untuk Menulis Komen Jadi Artinya Dia Silahkan Tulis Sendiri Komen Apakah Mau Diketik Atau Kamu Tulis Tangan Monggo Jadi Mereka Tinggal Kemudian Masalah Turritin Nah Saya Anggap Tulis Ini Kurang Absolut Juga Karena Beberapa Tulisan Tulisan Yang Baku Itu Ketangkap Turritin Juga Jadi Misalnya Saya Nulis Prodi Perbankan Dan Keuangan Itu Kurang Turritin Pak Itu Baku Tidak Bisa Terubah Lagi Walaupun Persentasi Turritin Kecil Tapi Tetap Menambah Persentasi Turritin Turritin Saya Pak Pelagiarisme Atau Universitas Kristi Indonesia Itu Kena Juga Pak Dan Ketiga Yang Saya Langsung Ajar Masalah Linear Kebetulan Saya Ini Ex Praktisi Perbankan Dan Juga Mengajar Di Fakultas Fokasi Prodi Perbankan Keuangan Nah Ini Masih Debat Tebal Pak Memang S1 S2 Saya Itu Bukan Ekonomi Dan Perbankan Saya Dari Psikologi Tetapi Praktisi Saya Diperbankan Itu 25 Tahun Sehingga Beberapa Kali Seminar Seminar Begini Webinar Ini Saya Tanya Dibutuhankah Apa yang Linear Atau Kompeten Atau Tidak Linear Tapi Kompeten Demikian Pak Terima kasih Oke Terima Kasih Pak Yusuf Mb Pertanyaan Ini Yang Sukup Suka Berkaitan Dengan Si Jeli Aplikasi Apakah Harus Tulis Tangan Tadi Sudah Saya Sampaikan Tapi Kalau Ada Kebijakan Ini Di LLDT Ini Wilayah Jakarta Ini Sekarang Kepalanya Ibu Paris Saya Pikir Bisa Dikomunikasikan Pak Yuhurambe Dan Bapak Ibu Yang Lain Tadi Ada Pak Bram Dan Lain Bahwa Tidak Harus Ditulis Tangan Tapi Memang Ada Keunggulan Dari Sisi Validity Itu Memang Lebih Mudah Mengecek Yang Valid Itu Yang Tulis Tangan Tadi Ini Alasan Juga Yang Tadi Poin Yang Berikutnya Yang Disampaikan Oleh Pak Yusuf Rambe Dan Ternyata Ternyata Memang Banyak Peer Review Yang Tidak Mau Tidak Mau Memang Mereview Mau Tanda Tangan Seja Kalau Tanda Tangan Seja Sebenarnya Tujuan Dari Peer Review Ini Menjadi Tidak Tersapai Karena Tidak Tersapai Ini Kemudian Disarankan Jadi Dipaksa Dengan Tulisan Tangan Sebenarnya Kalau Masing-masing Kita Sudah Menerapkan Standar Sendiri Terhadap Diri Sendiri Tentang Integritas Sebenarnya Tidak Perlu Tidak Perlu Di Review Ini Lagi Kemudian Dinilek Berulang-ulang Di tingkat Fakultas Universitas Dialedik Sampai Universitas Nah Permasalahannya Kita Belum Sampai Pada Tahap Itu Dimana Kesadaran Misalnya Pemahaman Oh Review Ini Ini kan Untuk Kita Memberikan Apa Komen Supaya Akuntabel Dan Nyatanya Memang Tidak Mau Tidak Banyak Yang Mau Sehingga Memang Perlu Ditulis Dengan Handwriting Ini Tentunya Pak Yusuf Rambe Juga Punya Ini Punya Pendapat Kalau Begitu Memang Menjadi Penting Menjadi Penting Ditulis Tangan Kalau Memang Banyak P-review Yang Faktanya Tidak Tidak Mau Memberikan Komen Tapi Kalau Misalkan Ternyata P-review Juga Ini Banyak Yang Mau Ngecek Detail Membaca Kemudian Memberikan Komen Defile Nah Itu Ya Bagus Jadi Ini Kembali Sebenarnya Dalam Membangun Membangun Kita Budaya Tentunya Tidak Mudah Tidak Dalam Waktu Singkat Kita Bisa Ini Kita Memang Tahapnya Itu Masih Kadang Diminta Harus Tulis Tangan Karena Faktanya Seperti Itu Tadi Kemudian Berkaitan Dengan Dengan Tinitin Sebenarnya Tidak Usah Khawatir Pak Yusuf Rante Tadi Sudah Saya Sampaikan Juga Oleh Penilai Ini Akan Dilihat Sebenarnya Persentase Persentase Itu Sumbernya Dengan Mirip Dari Yang Mana Kalau Mirip Dengan Brosur Mirip Dengan Tulisan Yang Umum Atau Baku Jadi Di Dalam Pemahaman Plagiarism Kata Kata Yang Bersifat Umum Itu Nanti Kalau Dipakai Banyak Orang Memang Itu Sudah Wajar Sudah Umum Kalimat Kalimat Itu Dipakai Contoh Misalkan Pada Siang Hari Cahaya Lebih Terang Dibanding Malam Hari Itu kan Statement Yang Sudah Umum Misalkan Siang Hari Terasa Panas Itu Kan Kalimat Yang Sudah Umum Tetapi Kalau Kalimat Siang Hari Terasa Panas Diulangi Lagi Siang Hari Terasa Panas Siang Hari Terasa Panas Ulang Diulang Itu Menjadi Bagian Dari Sebuah Puisi Nah Itu Bukan Kalimat Yang Bersifat Umum Itu Ada Keteraturan Di Situ Keteraturan Kalimat Di Situ Ada Inovasi Di Situ Jadi Pemahaman Kalimat Yang Bersifat Umum Dulu Ada Juga Yang Berargumentasi Bahwa Kemiripan Itu Tidak Berlaku Bagi Kalimat Kalimat Yang Bersifat Umum Kita Lihat Juga Konteksnya Kalau Kalimat Umum Itu Disusun Sedemikian Seperti Sebuah Puisi Ya Nah Itu Bukan Bersifat Umum Lagi Itu Disitu Sudah Inovasi Baruan Ada Karakteristik Tentu Disitu Oke Kemudian Berkaitan Dengan Ini Linearitas Tidak Usah Khawatir Bapak Ini Banyak Juga Karena Di Psikologi Juga Masuk Tentunya Di Perbankan Di Aspek Perbankan Kami Sudah Sudah Punya Kemarin Saya Baru Saja Memetakan Kategori Dan Kategori Semua Bidang Ilmu Jadi Psikologi Di Perbankan Itu Juga Masuk Juga Disitu Jadi Tidak Usah Khawatir Yang Penting Sebenarnya Itu Ditakuni Ditakuni Nanti Kalau Mau Ambil S3 Kalau Misalkan Psikologi Di Dunia Perbankan Ya Disertasinya Tentang Itu Karya Ilmiahnya Juga Tentang Itu Nanti Usulan Profesornya Juga Tentang Itu Dan Diharapkan Mengajarnya Juga Tentang Itu Saya Pikir Tidak Ada Yang Ini Perlu Sifatnya Nanti Di Kementerian Adalah Mengarahkan Atau Membantu Untuk Mempotret Kompetensi Bapak Masih Terima kasih Prof. Stigno Masih ada Satu penanya Lagi Prof Kepada Ibu Mazda Kami Persilahkan Ibu Menyampaikan Pertanyaan Singkat Dan jelas Terima kasih Ibu Nova Suara saya Kedengaran Terdengar Dengan jelas Ibu Kedengaran Oke Terima kasih Terima kasih Prof. Stigno Saya ada Pertanyaan Begini Prof Prof. Stigno Sudah menjelaskan Mengenai Turnitin Tadi hasilnya Nah Tulisan-tulisan Di Jurnal Internasional Itu kan Memang harus Diturnitin Ya Prof Betul Nah Sekarang Kapan Sebetulnya Turnitin itu Kita lakukan Lebih baik Sebelum Kita publikasi Apakah Sesudah Nah Ada satu Kasus Prof Tulisan saya Di tahun 2017 Itu Baru Mau Saya Baru Saya Turnitin Di tahun 2021 2021 Prof Nah Saya Terkejut Ada satu Tulisan saya Itu kok Similaritynya Sangat besar Kalau tidak Salah Lebih dari 70% Prof Nah Saya Mungkin kok Seperti itu Apakah Karena Sudah lama Atau Seperti apa Saya Tahu Saya Saya Sangat Memperhatikan Sekali Tulisan saya Saya Tidak Mau Sama Dengan Orang Lain Jadi Yang lain-lain Tulisan saya Itu Pasti Di bawah 20% Prof Nah Hal itu Bagaimana Apakah Saya Masukkan Juga Ataukah Diturnitin Lagi Atau Dengan Cara Lain Saya Bingung Prof Dalam hal Seperti itu Itu Samanya Dengan Artikel Mana Memang Dituliskan Dari Tempat Dimana Saya Publikasi Jadi Tidak Apa Kalau Dengan Purnya Sendiri Apa Iya Iya Cuma Saya Melihat 80% Itu Kok Sudah Shock Jadi Tadi Berkaitan Dengan Pertanyaan Dijak Kemiripan Itu Sebelum Publikasi Saya Pikir Dua-duanya Itu Perlu Dilakukan Juga Jadi Sebelum Publikasi Untuk Memastikan Terutama Kalau Kita Menjadi Anggota Jadi Yang Nulis Banyak Orang Lain Kita Menjadi Anggota Kita Menyarankan Artik Manuskrip Itu Direview Jadi Jangan Kita Langsung Ini Apa Langsung Ya Ikut Dimasukkan Gitu Kan Padahal Nanti Itu Disitu Ternyata Banyak Ini Banyak Apa Plaget Ke Orang Lain Jadi Jangan Kita Langsung Percaya Ketaman Kita Untuk Banyak Juga Kasus Pejabat Yang Dia Sendiri Tidak Tahu Namanya Dimasukkan Artikel Yang Membuat Orang Lain Ternyata Dia Kena Kasus Itu Sehingga Pada Saat Nama Kita Dimasukkan Ke Artikel Orang Lain Kita Harus Meminta Sebelum Manuskrip Itu Di Publikasi Dicek Kemiripan Dulu Ada Potensi Plaget Tidak Jadi Ini Yang Perlu Perlu Dihindari Sebelum Publikasi Untuk Memastikan Bahwa Pada Manuskrip Kita Tidak Ada Unsur Plaget Kemudian Sesudah Publikasi Terutama Pada Saat Untuk Kenaikan Pangkat Itu Perlu Dilakukan Untuk Mengecek Apakah Artikel Kita Ada Memlagiat Atau Tidak Kalau Tadi Ternyata Sama Nanti Ada Orang Lain Yang Mencotek Punya Kita Kita Sudah Punya Alasan Dasar Oh Ini Saya Publikasi Lebih Dulu Artikel Saya Terbit 2011 Yang Mirip Dengan Saya Terbit 2020 Berarti Dia Yang Nyoto Punya Saya Karena Yang Terbit Duluan Ini Mestinya Yang Dikutip Disitasi Jadi Kita Perlu Juga Baik Sebelum Maupun Sebelum Submit Ke Jurnal Dan Sebelum Kita Submit Untuk Kenaikan Pakat Maupun Jabatan Masih Lanjutannya Prof Tulisan Yang Sudah Diturnipin Oleh Teman Kita Di Satu Artikel Apakah Itu Boleh Kita Pakai Atau Kita Harus Sendiri Melakukan Turnipin Gitu Prof Sebenarnya Itu kan Dokumen Yang Sama Kalau Sudah Dicek Oleh Teman Kita Sebenarnya Masalah Kita Pakai Itu Sebenarnya Si Tim Aplikasinya Juga Sama Di Situ Kemudian Artikelnya Sama Sama Tidak Perlu Ulang Baik Satu Terakhir Satu Terakhir Mengenai Korespondensi Prof Ke Jurnal Untuk Kita Publikasi Tulisan Kita Nah Untuk Publikasi Itu kan Ada Dua Jenis Prof Yang Pertama Kita Langsung Ke Jurnal Dan Yang Kedua Melalui Conference Nah Kalau Melalui Conference Ada juga Conference Conference Yang Baik Prof Dimana Sudah Ada Apa Namanya Penilaian Dari Reviewer Melakukan Apa Namanya Editing Dan Sebagainya Nah Lalu Kemudian Pada Waktu Dimasukkan Ke Jurnal Itu Dibantu Oleh Conference Untuk Masuk Ke Jurnal Itu Tetapi Kita Mendapatkan Peer Review Itu Dari Conference Nah Seperti itu Bagaimana Ya Prof Terima Kasih Itu Saja Pertanyaan Saya Bu Nopat Terima Kasih Yang Dimasalahkan Apanya Peer Review Itu Apa Peer Review Itu Harus Dari Jurnalnya Prof Ataukah Boleh Dari Conference Apa Berbeda Atau Tidak Gitu Prof Oke Itu Tidak Masalah Sebenarnya Peer Review Itu Sebenarnya Orang Yang Membantu Memeriksa Artikel Kita Memeriksa Baik Dari Sisi Tata Tulis Maupun Dari Sisi Subtansi Subtansi Artinya Isinya Keilmuannya Nah Tujuannya Itu Supaya Memberikan Kritik Saran Masukan Koreksi Sehingga Artikel Kita Menjadi Lebih Baik Nah Itu Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Sebenarnya Ya Baik Oleh Panitia Conference Ya Di Dalamnya Maupun Oleh Panglola Jurnalnya Ya Cuma Memang Biasanya Jurnal-jurnal Yang Bagus-bagus Itu Dia Tidak Begitu Ini Percaya Begitu Percaya Langsung Gitu Kepada Reviewer Yang Ada Di Ini Komite Di Konferensi Dia Melibatkan Reviewer Dia Yang Dia Tunjuk Sendiri Oleh Jurnal Tapi Kalau Sudah Ada Kerjasama Antara Organisi Komite Di Konferensi Dengan Di Jurnal Bahwa Proses Review Diserahkan Kepada Komite Di Konferensi Panitia Itu Bisa Menunjuk Panitia Atau Tim Untuk Review Reviewer Ini Juga Seperti Di Jurnal TransTech Jurnal Jurnal Sepenuhnya Proses Review Diserahkan Kepada Pengelola Konferensi Kemudian Di IOP Itu Juga Proses Review Journal Official Conference Series Itu Proses Review Diserahkan Kepada Panitia Konferensi Disuruh Menunjuk Siapa Saja Itu Otoritas Dari Panitia Konferensi Penjelenggara Konferensi Terima kasih Terima kasih Prof Terima kasih Bu Masda Terima kasih Prof Sudikno Untuk Penjelasannya Bapak Ibu Saya yakin Masih ada Begitu Banyak Pertanyaan Yang ingin Kita Sampaikan Kepada Prof Sudikno Karena Memang Hari ini Paparan Beliau Kemudian Kehadiran Beliau Benar-benar Membantu Kita Memberikan Pencerahan Kepada Kita Terkait Dengan Proses Review Artikel Atau Publikasi Yang kita Ajukan Dalam Kenaikan JJA Tapi Kemudian Karena Memang Saat Ini Sesungguhnya Sudah Masuk Dalam Waktu Isoma Bapak Ibu Jadi Saya Mohon Ijin Menanyakan Terlebih Dahulu Kepada Kepada Prof Sudikno Karena Saya Mendapat Informasi Prof Dari Panitia Bahwa Prof Akan Membagikan Sebuah Tes Kepada Bapak Ibu Para Reviewer Yang Sudah Dipilih Ada 95 Nama Reviewer Yang Kemudian Nantinya Akan Di SK Melalui SK Rektor Saya Ini Bu Nova Kemarin Kita Ini Informasi Yang Dari Bu Nova Dari Bu Dina Agak Terlambat Sehingga Mungkin Nanti Misalkan Untuk Review Semacam Evaluasi Untuk Menyeleksi Reviewer Yang Ada Di Ini Yang Diajukan Oleh Ini Nanti Kita Siapkan Misalkan Ini Apa Aplikasinya Mungkin Bisa Melalui Google Assessment Atau Apa Kita Siapkan Nanti Bapak Ibu Bisa Menilai Online Menilai Online Nanti Hasilnya Kami Sampaikan Ke Budina Hasil Ini Apa Evaluasi Dari Bapak Ibu Karena Kalau Lihat Jadwal Waktunya Sudah Habis Betul Bapak Jadi Mungkin Nanti Di luar Jam Ini Nanti Misalkan Soalnya Apa Kita Sampaikan Online Bapak Bapak Ibu Bisa Mengisi Dari Rumah Terima kasih Prof Baik Bapak Ibu Memang Karena Sudah Sampai Di Penghujung Waktu Untuk Kegiatan Webinar Kita Hari Ini Seperti Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Prof. Tigno Berikutnya Nanti Melalui Ibu Dina Dari Biro Akademi Akan Membagikan Sebuah Form Mungkin Untuk Quiz Terkait Dengan Kesiapan Kita Para Review Penilaian Juga Dari Prof. Sudikno Terhadap Hasil Review Seperti Itu Bapak Ibu Terima Kasih Sekali Lagi Bapak Ibu Atas Partisipasi Yang Luar Biasa Dan Secara Khusus Terima Kasih Kami Kepada Prof. Sudikno Yang Sudah Banyak Sekali Memberikan Pencerahan Hari Ini Terkait Dengan Persepsi Kita Terhadap Rumput Ilmu Cabang Ilmu Kemudian Bagaimana Menscoring Dan Memberikan Penilaian Dan Saya Sebagai Moderator Juga Menyampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Memandu Sesi Diskusi Dan Paparan Dari Prof. Sudikno Bapak Ibu Dan Untuk Sesi Berikutnya Sebagai Penutup Saya Kembalikan Langsung Kepada MC Kepada Pak Niko Saya Persilahkan Baik Terima kasih Kepada Sumber kami Pak Prof. Dr. Sikrutno STMT Dan Kepada Ibu Moderator Ibu Nova Irawati Sematupang SPD MPD Acara Kita Bisa Di Penghujung Acara Selalu kita Menghati Di acara Baik Kita Kepada Bapak Ibu Menghidupkan Kameranya Untuk Kita Foto Sisi Foto Bersama Baik Bapak Ibu Sudah Menghidupkan Kamera Semua Baik Saya akan Mulai Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Dan Terakhir Satu Dua Tiga Selanjutnya Ada penyampaian penutupan Dan kata Dua penutup oleh Bapak Dokter Wilson Raja Bubuk MSCMA Dua 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 penutup oleh Persilah Hai Terima kasih Miko Bapak Ibu Yang kami Hormati Khususnya Yang kami Hormati Kami kasihi Prof. Dokter Sudikno Yang Telah Sangat Sangat Banyak Menolong Dan Membantu Ugi dalam kemungkinan CJA. Pro, terima kasih banyak. Kami betul-betul tertolong ketika dokumen kami sampai di Camping Boon. Dan atas nama Bibi dan Uki sekali lagi, kami penyampaikan banyak. Terima kasih banyak. Bapak-bapak Bibi dan kami berhormati, para sahabat, teman-teman, para perjuangan dari Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita. Semangat yang menyala-nyala dalam hal mengurus CJA. Saya bisa rasakan pada pagi hari ini sejak tadi kita mengikuti acara ini. Kita semua bersemangat mengikuti acara ini. Doa dan harapan supaya apa yang kita lakukan pada hari ini berbuat berubah CJA yang naik, baik, terkurus, dan kita memperoleh dengan cara yang paling bersih dan paling lurus serta paling jujur seperti disampaikan oleh Tuan Sudik tadi. Dan atas kapan pimpinan Universitas Kristen Indonesia, Pak Rektor, beliau mau berhalangkan hadir pada hari ini. Dan kita berdoa untuk Pak Rektor karena ibu beliau juga sedang merawan di rumah sakit supaya ibu beliau boleh sehat dan sembuh kembali. kami menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua. Terima kasih untuk Panintia, terima kasih kepada Tuhan untuk acara yang boleh berlangsung dengan sangat baik hingga saat ini. Atas nama pimpinan Universitas Kristen Indonesia, dengan ini kami menutup webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan lo bergabung. Baik, acara kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kami Bapak Profesor Sudikmo STMT dan Ibu Moderator Ibu Nova Irawatisma Tupang SPD MPD. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Lusong Raja Guguh MVMA yang telah mendukung kami untuk terselanggarannya acara ini. Semoga acara yang terselanggaran baik pada hari ini dapat menjadi ilmu yang baik kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami memohon maaf kepada Bapak Ibu bila ada baik kata atau pelayanan kami yang kurang berkenan semoga kita dapat berjumpa pada lain kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih